Ledakan mendadak itu mengejutkan Luan dan Cengping. Keduanya melihatnya dengan jelas. Saat tanaman merambat hendak mengikatnya, bila tajam yang menonjol dari binatang aneh laut dalam yang besar itu menggeliat dan memotong semua tanaman merambat. Setiap tanaman merambat memiliki banyak luka, seperti teknik pisau menjekik. Mereka sangat keras dan tajam. Tanaman merambat kehilangan pengaruhnya, tetapi binatang aneh itu tidak diikat. Tapi Fajar di lengan kanan Luan sudah siap sepenuhnya. Jika dia tidak melancarkan pukulan ini, dia tidak hanya akan menyanyiakan tenaga yang dikonsumsi, tetapi tubuhnya juga akan menanggung tekanan yang sangat besar. Jadi, apapun yang terjadi, Luan harus melakukan pukulan ini. Merusak. Luan berteriak dan segera mengepalkan tangan kanannya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, cahaya merah tua meledak dan langsung menuju ke kepala binatang aneh itu. Lampu merah memancarkan aura kepunahan dan sepertinya memiliki jejak kekuatan kematian. Dan perasaan krisis yang kuat segera menular ke tubuh binatang aneh itu. Bahkan keempat mata binatang aneh itu menunjukkan ketakutan. Tidak peduli apa, kepalanya tidak boleh terkena lampu merah. Jadi, pemandangan menakjubkan muncul. Karena barusan, untuk memotong tanaman merambat, tubuh binatang aneh itu menjadi kaku seketika, dan lampu merah Luan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya tidak dapat bereaksi sama sekali. Ia tidak bisa mengelak atau menghalangi dengan bagian tubuhnya yang lain. Namun, kemampuan kuat dari binatang aneh di laut dalam berada di luar imajinasi Luan. Binatang aneh laut dalam itu bergerak, tepatnya, mulutnya yang berdarah bergerak. Ia membuka mulutnya yang berdarah lagi, dan kali ini, mulut berdarah yang menakutkan itu benar-benar memanjang dari dalam keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dinding bagian dalam dengan cepat menelan kepalanya, dan seluruh kepala terbungkus oleh dinding bagian dalam mulut berdarah, membentuk pertahanan yang sangat besar. Kemudian, ledakan. Lampu merah yang menakutkan langsung mengenai kepala binatang aneh laut dalam itu. Dalam sekejap, dampak mengerikan itu menekan gelombang dan menyapu ke segala arah. Luan dan Seng, R mundur ribuan kaki. Adapun binatang mistis laut dalam yang menolak lampu merah secara langsung, tubuh besarnya benar-benar terlempar ke sisi lain sejauh ribuan kaki. Lampu merah menghilang dalam sekejap, dan Luan tersentak di laut dalam. Mereka bertiga fokus pada binatang aneh laut dalam, menantikan hasil serangan ini. Di mana lampu merah menerpa, ada retakan mengerikan sedalam 300 meter di dinding bagian dalam, dan jaraknya bahkan 100 meter. Pada saat ini, permukaannya terbakar dengan amukan api, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh air laut di sekitarnya. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Ia menahannya. Binatang aneh laut dalam benar-benar tahan. Meskipun dinding bagian dalam hampir rusak, itu tidak menghancurkannya, jadi tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada binatang aneh laut dalam itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Chengping menghirup udara dingin. Namun, yang mengejutkannya bukanlah kekuatan binatang laut dalam ini, tapi Luan. Dia bisa merasakan binatang mistik laut dalam lebih kuat darinya, tapi Luan mampu menimbulkan kerusakan yang begitu mengerikan hanya dengan satu serangan. Bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Jika binatang aneh laut dalam ini tidak memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa, dia pasti akan berhasil. Namun, meski tahan terhadap pukulan tersebut, apinya masih menyala dan menyebar dengan cepat. Rasa sakit yang luar biasa menular ke binatang aneh laut dalam itu. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia memaksa pisau tajam di kepalanya untuk menjulur dan memotong bagian lukanya. Bang! Piringan besar berdarah terpotong dan jatuh ke kedalaman laut. Kemudian, tanpa ragu-ragu, binatang aneh laut dalam itu mengayunkan pedang tajam ke tubuhnya dan melaju untuk melarikan diri. Mata Luan dan Chengping menjadi dingin pada saat bersamaan. Mereka telah melukai binatang aneh laut dalam ini, jadi mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri dan membawa pergi Dong Hua Sun. Ikatan anggur. Chengping berteriak dengan marah. Dalam sekejap, puluhan tanaman merambat, dengan diameter 500 meter, meledak dan membentuk jaring besar, langsung menuju ke arah pelarian binatang aneh laut dalam itu. Tanaman merambat di jaring saling terkait satu sama lain, membentuk simpul padat satu demi satu. Kecuali jaringnya dibelah seluruhnya, mustahil memecahkan jaring hanya dengan pisau tajam. Bang! Setelah binatang aneh laut dalam itu menabrak jaring, ia menemukan bahwa ia tidak dapat memecahkannya dalam sekejap, jadi ia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Menghadapi dua manusia yang mengejarnya dari kedua sisi, binatang aneh laut dalam itu meraung dan menggerakkan pisau tajam di tubuhnya dalam sekejap. Sebagian dari bilah tajamnya terpotong dan menyerang kedua orang itu dengan kecepatan tinggi. Meski hanya sebagian, tubuh binatang aneh laut dalam itu sangat besar. Bagian bilah tajam ini saja seperti hujan badai, dan kedua orang itu tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa mengelak untuk sementara. Meski serangan Luan kuat, pertahanannya tidak kuat. Dia sama sekali tidak punya cara untuk melawan pedang tajam ini. Dia segera terbang ke Chengping, dan Chengping juga mengetahui hal ini. Dia segera menggunakan tanaman merambat di depan Luan untuk membantunya memblokir serangan pedang tajam itu. Tapi kali ini, binatang aneh laut dalam itu dikirim terbang jauh. Konsumsi bilah tajam itu kurang dari seperlima bilah tajam pada tubuh binatang aneh laut dalam itu, yang berarti ia bisa melepaskannya beberapa kali lagi. Dengan cara ini, Luan dan Chengping benar-benar tidak dapat menangkapnya. Luan mengerutkan kening. Selagi dia memikirkan sebuah rencana di benaknya, dia menarik kembali lengan kanannya. Kali ini, bahkan jika dia mengenai tubuh binatang aneh laut dalam itu, itu tidak masalah. Dibandingkan dengan kemungkinan menyakiti Dong Hua Sun, dia tidak bisa membiarkan binatang aneh laut dalam itu melarikan diri. Setelah memblokir bagian pertama dari bilah tajam itu, kedua orang itu mengejar binatang aneh laut dalam itu lagi. Pada saat yang sama, dengan bantuan Chengping, Luan selesai mengumpulkan kekuatannya. Lampu merah di mata merah Luan menjadi lebih terang, dan di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya lagi. Merusak. Berdengung. Lampu merah dengan nirwana dan kematian meledak lagi, dan bergegas menuju tubuh besar binatang aneh laut dalam itu dalam sekejap. Lampu merah itu begitu cepat sehingga binatang aneh laut dalam itu tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam sekejap, lampu merah mencapai ekornya. Lampu merah menerangi seluruh laut dalam dan langsung mengenai ekor binatang aneh laut dalam itu. Ledakan. Binatang aneh laut dalam itu terkena lampu merah lagi. Pertahanan ekornya jelas tidak sebaik penghalang darah di mulutnya. Lampu merah langsung menembus permukaan ekornya dan menyerbu ke tubuh binatang aneh laut dalam itu. Bahkan jika hanya sedikit dari api suci surga kesembilan yang menyentuh tubuh binatang aneh laut dalam itu, itu pasti merupakan krisis yang fatal. Merayu. Binatang aneh laut dalam itu mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, dan itu benar-benar memaksa tubuh Cheng Ping untuk berhenti bergerak maju, dan darah di tubuhnya bergejolak dengan hebat. Di sisi lain, Luan segera mengeluarkan seteguk darah. Dia menderita luka dalam yang serius. Mata Cheng Ping menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkan. Luan sudah berbuat cukup banyak. Jika dia masih tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak pantas menjadi bagian dari tim ini. Duri sepuluh ribu racun. Cheng Ping berteriak dengan marah sambil bergegas ke depan. Seketika, dua tanaman merambat melesat dengan keras. Setiap tanaman merambat memiliki diameter lebih dari seribu kaki, tetapi yang lebih menakutkan adalah duri besar pada tanaman merambat yang mengalirkan cairan hijau. Kecepatan binatang aneh laut dalam itu berkurang drastis ketika ekornya diserang, begitu pula kemampuannya untuk mengatur posisi tubuhnya di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, api suci surga ke-9 menyebar dengan cepat dan membakar organ dalamnya. Rasa sakit yang mengerikan membuatnya kehilangan semua kemampuan untuk melawan, dan bahkan jika ia memiliki kekuatan, ia tidak dapat menggunakannya. Ledakan Kedua duri besar itu langsung menembus ekor yang telah ditembus Luan, dan langsung menembus tubuh binatang aneh laut dalam itu tanpa mempedulikan api suci surga ke-9 yang terbakar. Duri besar yang tak terhitung jumlahnya langsung memotong organ dalam binatang aneh laut dalam itu menjadi beberapa bagian. Racun yang mengerikan menyebar dari duri besar dan meresap ke dalam tubuh binatang aneh laut dalam, mempercepat kematiannya. Pada saat ini, cahaya kemasan besar tiba-tiba keluar dari tubuh binatang aneh laut dalam, menyebabkan tubuh binatang aneh laut dalam memancarkan jejak cahaya kemasan. Terutama ekornya yang tertusuk, yang memancarkan cahaya menyelaukan. Kemana pun cahaya kemasan lewat, organ dalam binatang aneh laut dalam itu, yang hampir membusuk, hancur total. Ekor binatang aneh laut dalam itu menjadi lubang angin, dan potongan organ dalam serta daging yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya. Ledakan. Tubuh binatang aneh laut dalam itu terus meronta. Pada saat ini, cahaya kemasan menyelaukan muncul dari ekornya, dan sosok emas muncul di laut dalam. Itu adalah Dong Hua Sun. Dong Hua Sun terengah-engah, dan terlihat jelas bahwa dia berada di bawah tekanan yang berat. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju pusat empat mata binatang aneh laut dalam di kepalanya. Duri yang menusuk langit. Ledakan. Cahaya kemasan yang menakutkan langsung menembus kepala binatang aneh laut dalam itu, dan sosok Dong Hua Sun langsung keluar dari sisi lain. Dalam sekejap, tubuh binatang aneh laut dalam itu berhenti meronta, dan akhirnya berhenti bergerak, dan jatuh ke laut dalam. Binatang aneh tingkat delapan, mati. 1922. Setelah membunuh monster laut dalam, mereka berempat tidak lagi tinggal di laut dalam. Sebaliknya, mereka segera pergi dan kembali ke langit. Saat mereka muncul lagi, hari sudah larut malam. Langit penuh bintang dan awan sedikit menyebar. Cahaya bulan menyinari permukaan laut. Meski bulan cerah, namun malam masih gelap. Mereka berempat beruntung. Setelah terbang di udara beberapa saat, mereka menemukan sebuah pulau besar. Dong Hua Sun memeriksa dan memastikan bahwa itu hanyalah pulau biasa. Kemudian mereka berempat memasuki pulau untuk beristirahat. Setelah pertempuran ini, mereka berempat perlu menyesuaikan diri. Dong Hua Sun menderita karena penindasan internal terhadap monster laut dalam. Penindasan itu sangat kuat. Jika Dong Hua Sun tidak menggunakan menara penekan surga untuk menghidupi dirinya sendiri, roda takdirnya yang lain mungkin telah hancur. Penghalang di sekitarnya penuh dengan racun. Konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Selain itu, serangan terakhir menghabiskan banyak kekuatan Dong Hua Sun. Cheng Ping menghabiskan sedikit energi. Dia hanya menggunakan beberapa gerakan dan menghabiskan kurang dari 20 persen kekuatannya. Sekarang, dia sedang menyembuhkan Lu An. Lu An adalah orang yang paling banyak mengonsumsi energi di antara mereka berempat. Hanya menggunakan breaking down dua kali menghabiskan hampir 60 persen kekuatannya. Selain itu, dia dilemahkan oleh Realm of Demon Gods dan menggunakan Deep Eyes. Oleh karena itu, dia menghabiskan lebih dari 60 persen kekuatannya. Tidak hanya itu, Lu An juga mengalami luka dalam yang cukup serius. Ceritan berulang kali dari binatang mistik laut dalam telah merusak organ dalam Lu An. Untungnya, Lu An memiliki teknik kembali ke surga, yang memungkinkannya sembuh dengan cepat. Ditambah dengan kesembuhan Cheng Ping, luka Lu An dengan cepat sembuh. Selanjutnya, mereka harus istirahat. Mereka harus menunggu sampai kekuatan semua orang pulih sepenuhnya sebelum mereka melanjutkan bergerak maju. Kalau tidak, itu akan lebih berbahaya. Lu An duduk di atas batu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Senger, yang menundukkan kepalanya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka memasuki pulau itu. Melihat Senger, Lu An merenung sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi apakah itu dia, Dong Hua Sun atau Cheng Ping? Mereka bertiga tahu dengan jelas bahwa Senger pasti merasa tidak enak. Ya, Senger memang merasa tidak enak. Dan rasa sakit ini datang karena menyalahkan diri sendiri. Sejak mereka memasuki wilayah Laut Utara Kedua, apakah itu pertarungan dengan tiga burung di langit atau pertarungan dengan binatang aneh di laut dalam, dia tidak membantu sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Dia telah diselamatkan oleh Serikat Pekerja dan telah dipersiapkan oleh Serikat Pekerja untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Dia bahkan dikenal sebagai keturunan ras Dewa Mistik, dan kedua Ketua Serikat Pekerja memiliki harapan yang tinggi padanya. Dia juga berpikir bahwa dirinya sangat kuat dan telah bekerja keras untuk berkultivasi. Dia merasa bisa berguna di saat kritis. Namun kenyataannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan gemetar saat menghadapi pertempuran. Cheng Ping memandang Sengger. Dia harus mengakui bahwa Sengger memang sangat cantik. Wanita cantik seperti itu akan selalu dikasihani. Dia juga tahu tentang latar belakang Sengger. Dia belum pernah dilatih sebagai guru surgawi yang perlu bertarung sejak dia masih muda, jadi dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan yang besar, secara mental dia tetap tidak berbeda dari orang biasa. Ini seperti meminta seorang gadis yang telah belajar sejak kecil untuk tiba-tiba mengambil pisau dan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Menghadapi hidup dan mati, tidak banyak orang yang bisa langsung beradaptasi. Oleh karena itu, wajar jika Sengger bereaksi seperti itu. Luan menoleh untuk melihat Cheng Ping. Cheng Ping sedikit terkejut. Dia mengangguk sedikit, bangkit, dan duduk di samping Sengger. Melihat kedatangan Cheng Ping, tubuh Sengger gemetar. Dia berkata dengan panik, Saudari Cheng. Cheng Ping mengangguk dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Hati Sengger sakit, dan terlihat jelas ada air mata di matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Aku sangat takut. Ini adalah sifat manusia. Cheng Ping tersenyum dan berkata, Kami juga takut. Akan menjadi tidak normal jika tidak. Hanya saja kita sudah cukup berpengalaman dan perlahan beradaptasi dengan rasa takut. Kita bisa menekannya. Jangan khawatir. Setelah misi ini, kamu pasti akan menjadi seorang pemberani. Tubuh Sengger sedikit gemetar. Dia memandang Cheng Ping dan berkata dengan suara gemetar, Benarkah? Tentu saja. Cheng Ping tersenyum dan menepuk punggung Sengger. Dia berkata, Jangan khawatir. Pelan-pelan saja. Lain kali Anda menghadapi pertempuran, mulailah dengan berlatih. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu berjuang, itu tidak masalah. Anda tidak perlu khawatir untuk menarik perhatian binatang aneh. Kami akan melindungimu. Mendengar kata-kata Cheng Ping, Sengger menganggup penuh semangat dan berkata, Saya pasti akan bertarung lain kali. Senyum Cheng Ping semakin lebar. Dia mengobrol dengan Seng R sebentar sebelum pergi. Faktanya, Seng R paling khawatir dia akan dibenci oleh anggota tim lainnya karena kelemahannya. Dia merasa sangat senang karena Cheng Ping telah menghiburnya. Cheng Ping kembali ke samping dan duduk. Setelah beberapa nafas, Dong Hua Sun berjalan ke sisi Cheng Ping dan duduk di atas batu. Dia berkata dengan lembut, Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menghibur orang. Cheng Ping mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Dong Hua Sun dan bertanya, Mengapa? Apakah aku sekeras itu di hatimu? Dong Hua Sun tercengang. Dia segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menjelaskan, Tidak, tidak, tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, Kamu lebih lembut dan cantik dari yang saya kira. Setelah mendengar kata-kata Dong Hua Sun, Kerutan di dahi Cheng Ping tidak kunjung mengendur. Sebaliknya, itu malah menjadi lebih ketat. Cheng Ping selalu menjadi wanita yang keras kepala. Mengatakan bahwa dia lembut dan cantik Hanyalah sebuah penghinaan terhadap karakternya. Melihat ekspresi Cheng Ping, Dong Hua Sun segera tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah lagi. Dia segera memasang wajah muram dan tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia segera menoleh untuk melihat Luan dan meminta bantuan Luan. Pemimpinnya memiliki begitu banyak wanita. Dia pasti punya banyak cara untuk menghadapinya. Luan, yang sedang menonton pertunjukan dari samping, tercengang ketika Dong Hua Sun memandangnya seperti ini. Melihat mata Dong Hua Sun yang memohon, Luan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dia berbalik dan pura-pura tidak melihat apapun. Melihat ini, Dong Hua Sun merasa semakin putus asa. Dia mengejar Cheng Ping. Meski tidak mengatakannya secara eksplisit, ia berusaha mendekati Cheng Ping untuk menunjukkan rasa sayangnya. Namun entah kenapa, dia merasa semakin banyak dia melakukannya, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Bukan saja dia tidak menutup jarak di antara mereka berdua, tapi dia malah semakin menjauh. Jika ini terus berlanjut, kapan dia bisa menggerakkan hati Cheng Ping? Pada akhirnya, Dong Hua Sun hanya bisa terbaring di rumput tanpa daya dan berpura-pura mati. Matanya kosong dan hilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, jam 9 pagi. Awan dan kabut pada dasarnya telah menyebar, hanya menyisakan beberapa awan sepi di langit yang belum menyebar. Sinar matahari yang sangat melimpah membuat orang merasa sangat hangat saat menyinari pulau tersebut. Setelah pemulihan semalam dan pagi hari, kekuatan Luan telah pulih hingga sekitar 90 persen. Meskipun dia belum kembali ke kondisi puncaknya, dia hampir sampai. Su Ying hanya punya waktu satu bulan. Begitu dia kembali ke seribu cahaya sekte, hampir mustahil untuk menyelamatkannya. Sepuluh hari telah berlalu sejauh ini. Tinggal 20 hari lagi. Mereka harus bergegas dan tidak membuang waktu. Perlu disebutkan bahwa mereka berempat tidak menyerah pada inti kristal binatang aneh laut dalam kemarin. Bagaimanapun juga, inti kristal binatang aneh laut dalam yang sangat langka itu kemungkinan besar sangat berharga. Sebelum berangkat kemarin, Dong Hua Sun dan Cheng Ping mengeluarkannya. Itu utuh dan tidak rusak. Namun ukuran inti kristal ini juga sangat besar. Tingginya beberapa kaki. Setelah dimasukkan ke dalam ring, tidak banyak ruang tersisa. Di bawah sinar matahari, Luan akhirnya membuka matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berdiri dan berkata kepada tiga orang yang sudah istirahat, ayo pergi. Mereka bertiga mengangguk serempak, dan mereka berempat terbang ke udara lagi. Kemarin, mereka bertemu dengan dua binatang aneh peringkat delapan, totalnya ada empat. Probabilitas dan krisis yang begitu tinggi membuat mereka berempat semakin berhati-hati dan tidak lagi berani memasuki laut dalam dengan mudah. Lagipula, jika kemarin tidak hanya ada satu binatang aneh laut dalam, tapi sekelompok dari mereka, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Mereka berempat masih bersiap terbang di udara dan mencari fluktuasi di permukaan laut. Kalau saja binatang aneh kemarin bisa berbicara bahasa manusia kita. Dong Hua Sun berkata tanpa daya, dengan cara ini, kita bisa menangkapnya dan bertanya, mungkin kita bisa mendapatkan informasi. Luan sedikit mengangguk. Dia benar. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba. Binatang aneh peringkat delapan yang bisa hidup di wilayah laut ini sedikit banyak pasti mengetahui beberapa informasi tentang peri laut dan jantung bumi. Namun, meskipun Luan telah melihat banyak binatang aneh laut yang dapat berbicara bahasa manusia, pada kenyataannya, sebagian besar binatang aneh tersebut tidak dapat berbicara, bahkan jika mereka berada di atas peringkat enam. Alasannya sangat sederhana. Binatang laut aneh ini tidak perlu belajar sama sekali karena mereka tidak akan berinteraksi dengan manusia. Mereka bahkan tidak bisa bertransformasi menjadi manusia. Binatang laut aneh yang bisa berbicara bahasa manusia pada dasarnya adalah beberapa ras yang bisa menduduki peringkat kelas atas. Misalnya, beberapa ras kelas dua dan tiga juga memiliki beberapa klan yang bisa berbicara bahasa manusia. Bagaimanapun, perlombaan besar ini membutuhkan diplomasi. Sangat penting untuk memilih bahasa yang sama, dan bahasa manusia adalah bahasa yang sangat matang. Mata Luan Menyipit Laut Utara Kedua Apakah ada ras yang berada di bawah kelas tiga? 1923 Mereka berempat terbang cepat di langit dan berbaris seperti sebelumnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperluas jangkauan persepsi mereka dan mencari kemungkinan situasi apapun di permukaan laut. Dong Hua Sun dan Cheng Ping sangat akrab dengan binatang laut. Secara umum, ada tiga jenis binatang laut murni. Jenis pertama adalah hewan laut yang hidup di laut dalam dan hampir sepanjang waktu tidak akan meninggalkan laut karena laut lebih cocok untuk kelangsungan hidupnya. Tipe kedua adalah binatang laut amfibi. Mereka bisa hidup di laut dan di darat, dan waktu hidup mereka hampir sama. Jenis ketiga adalah hewan laut yang sebagian besar hidup di darat dan jarang memasuki laut. Tipe ketiga adalah suku harimau langit dan suku singa menyala. Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian hanya tahu sedikit tentang perang saat itu, jadi mereka tidak tahu bahwa sebagian besar jenis ini bukanlah binatang laut. Hanya dua jenis pertama yang dapat dianggap sebagai binatang laut sejati. Misalnya saja binatang laut yang mereka berempat temui kemarin. Dari ukurannya, mereka tahu bahwa itu adalah binatang laut yang selalu hidup di laut dalam. Mengenai air mata roh bunga dan jantung bumi, mereka hanya bisa bertanya pada binatang laut seperti itu. Mungkinkah ada tempat yang mirip dengan prefektur Autre di Laut Utara Kedua? Luan sedikit mengernyit. Jika memang ada tempat seperti prefektur Autre, mereka tidak akan bisa pergi ke sana. Mereka kini berada di dunia luar, yang bukan merupakan wilayah yang ditempati manusia. Hidup dan mati mereka tidak bergantung pada mereka. Pada saat ini, cahaya merah muda ilusi tiba-tiba muncul. Tubuh Luan bergetar, dan dia pulih dari pikirannya. Dia segera melihat ke kanannya. Orang yang melepaskan cahaya merah jambu itu tidak lain adalah Sengger. Sesuai kesepakatan, siapapun yang menemukan petunjuk akan segera melepaskan cahayanya. Luan, Dong Hua Sun, dan Cheng Ping segera berbalik dan bergegas menuju Sengger. Suara mendesing. Mereka bertiga datang ke sisi Sengger, dan mereka berempat berhenti di udara. Luan segera bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Wajah Sengger sedikit pucat saat ini, dan wajah cantiknya jelas dipenuhi ketakutan. Dia segera melihat ke arah Luan dan berkata dengan suara gemetar, ada bahaya di depan. Hati Luan bergetar, dan dia segera menoleh untuk melihat laut di depannya. Yang terlihat di matanya adalah laut yang sangat tenang. Dia tidak merasakan keberadaan binatang laut apapun dalam jarak seribu kaki dari laut. Sepertinya tidak ada bahaya. Dong Hua Sun dan Cheng Ping juga bingung. Namun, Luan tidak mengindahkan kata-kata Sengger. Wilayah laut utara kedua ini penuh dengan bahaya, dan Sengger memiliki kekuatan yang tidak mereka miliki. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, bagaimana kamu tahu? Sengger memandang Luan, dia jelas-jelas cemas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata, perasaanku. Namun, saat dia berbicara, Seng R. mengangkat tangannya. Pada saat ini, tangan dan pergelangan tangannya yang terbuka bersinar dengan cahaya merah jambu. Aku bisa merasakan ada binatang aneh di depan, dan ada lebih dari satu. Sengger buru-buru berkata, karena ada indera ilahi berbeda yang dilepaskan, indera ilahi dari binatang aneh ini sangat kuat. Seekor binatang aneh dengan rasa ilahi yang kuat. Luan tahu bahwa indera spiritual Seng, R. sangat kuat karena seluruh tubuhnya adalah pembawa indera spiritualnya. Misalnya, hanya laut pengetahuan di kepala mereka yang dapat menyimpan rasa ilahi, namun tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh tubuh Seng, R. adalah laut pengetahuan. Jumlah divine sense yang disimpan jauh dari yang bisa mereka bandingkan. Oleh karena itu, mereka juga jauh lebih rendah daripada Sengger dalam hal penggunaan dan persepsi rasa ilahi. Tapi, haruskah mereka melarikan diri? Luan tidak ingin pergi karena dia menemukan bahwa binatang aneh manapun dapat membantu mereka menyelesaikan tugasnya. Dia bertanya lagi pada Sengger, apakah mereka sangat kuat? Ya, Sengger dengan cepat menganggup dan berkata, indera ilahi mereka sangat kuat. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kakak dong? Luan bertanya lagi. Dong Huasun tertegun dan kemudian melepaskan divine sensenya. Namun, dia tidak berspesialisasi dalam divine sense. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, jumlah divine sense yang bisa dia keluarkan terbatas. Setelah Sengger merasakan divine sense Dong Huasun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya dua kali lebih kuat. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dong Huasun tiba-tiba menjadi sangat malu. Chengping memandang Dong Huasun dengan geli. Bahkan jika Dong Huasun tidak berspesialisasi dalam divine sense, kekuatannya masih ada. Bahkan jika divine sensenya kurang dari setengah milik pihak lain, dan mereka tidak yakin dengan jumlah pihak lain, memang tidak cocok untuk menyerang dengan gegabuh. Tindakan seperti ini terlalu berbahaya. Risikonya tidak sebanding dengan imbalannya. Luan tidak ragu-ragu dan langsung berkata, ayo pergi, ayo jalan-jalan. Mendengar perkataan Luan, Dong Huasun dan Chengping tentu tidak keberatan. Ekspresi Sengger akhirnya menjadi tenang. Mereka berempat segera mengubah arah dan terbang menuju utara. Mereka berempat diam-diam terbang di atas laut, di udara tiga ribu kaki di atas laut. Sembari terbang, mereka berempat pun melepaskan persepsinya ke dasar laut untuk merasakan keadaan di dalamnya. Segera, mereka berempat terbang menjauh dari area di mana mereka baru saja berada dan keluar dari bahaya. Ekspresi Sengger juga pulih sepenuhnya. Tidak ada awan di langit, matahari siang turun dari langit, dan bahkan laut menjadi sedikit hangat di bawah sinar matahari. Punggung mereka berempat juga terasa hangat karena sinar matahari. Permukaan lautnya tenang dan tenteram, tanpa satupun riak atau gelombang. Itu tampak seperti cermin yang indah. Saat ini, tubuh Sengger tiba-tiba bergetar. Hati-hati, Seng, R segera berteriak sekuat tenaga. Ledakan. Dalam sekejap, laut di bawahnya meledak, menimbulkan suara yang menggemparkan bumi. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyapu laut. Melihat ini, tubuh Dong Huasun dan Chengping bergetar dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan melawan pilar air besar yang mengalir ke langit. Gemuruh. Dua pilar air yang sangat besar bertabrakan langsung dengan keduanya, menyebabkan dampak yang sangat besar pada keduanya. Keduanya dikirim terbang ribuan kaki ke langit. Luan dan Seng, R juga sama. Saat Dong Huasun buru-buru membuka mulutnya untuk meneriakan sesuatu kepada tiga lainnya, dia melihat empat binatang laut besar yang aneh muncul dari laut yang meledak di bawah. Segera, tubuh Dong Huasun bergetar, dan seluruh tubuhnya menegang. Binatang aneh ini tampak seperti ular raksasa, namun bedanya masing-masing hanya memiliki satu mata di tengah kepalanya. Mereka sangat besar dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Di laut yang meledak, keempat binatang aneh itu mengumpulkan kekuatan mereka lagi. Air laut di sekitarnya mengalir menuju mulut mereka yang berdarah, dan kemudian mereka meludahkannya keempat orang di langit lagi. Yang masuk ke mulut mereka yang berdarah adalah air laut, tapi yang keluar adalah air berwarna ungu tua. Air laut telah menyatu dengan lendir di mulut mereka. Lendirnya sangat beracun, dan satu tetes saja sudah cukup untuk membunuh dalam waktu singkat. Dong Hua Sun telah melihat banyak ular berbisa, jadi dia tidak berani membiarkan pilar air menyentuhnya. Dia segera bergerak untuk menghindar, dan pada saat yang sama, membentuk menara besar di sekelilingnya. Gemuruh Air beracun menghantam salah satu sisi menara besarnya, dan juga menyebabkan tubuhnya terkena. Dia terbang ribuan kaki jauhnya sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sisi menara yang terkena air beracun meleleh saat ini, berubah menjadi genangan air emas yang mengalir ke bawah. Melihat ini, hati Dong Hua Sun bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat racun yang begitu kuat. Dia segera menoleh untuk melihat ketiga orang lainnya, hanya untuk melihat bahwa Luan, Cheng Ping, dan Seng Er juga telah didorong jauh oleh pilar air. Beruntung ketiganya selamat dan tidak mengalami luka-luka. Sebagai orang yang paling berkuasa di antara keempatnya, dia tentu saja harus memikul tanggung jawab berat untuk melindungi semua orang. Meskipun dia sangat takut pada empat binatang aneh di laut dalam di bawah, dia harus gigit jari dan naik. Dong Hua Sun mengertakan gigi dan terjun turun dari langit, bergegas menuju empat binatang aneh di laut dalam di bawah. Dalam proses terburu-buru, Dong Hua Sun berubah menjadi cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini dengan cepat berubah menjadi menara besar setinggi 3.000 kaki. Itu jatuh dari langit dan langsung menuju pusaran air laut dalam. Roda garis keturunan Sekte Ilahi Seribu Menara, Menara Penekan Langit. Menara Penekan Langit memiliki kekuatan menyerang dan menekan yang sangat kuat. Biarpun ia tidak bisa menekan keempat binatang aneh itu sekaligus, ia bisa memberi waktu bagi tiga binatang lainnya untuk melarikan diri. Dong Hua Sun benar. Pilar air yang dilepaskan lagi oleh empat binatang aneh semuanya diblokir oleh Menara Penekan Langit. Menara Penekan Langit yang lengkap tidak sebanding dengan Menara Emas sebelumnya. Itu tak tergoyahkan seperti bumi. Ia secara paksa menahan serangan pilar air dan menghantam laut dalam. Gemuruh. Laut dalam segera ditelan oleh cahaya kemasan, dan laut di sekitarnya ditembus oleh cahaya kemasan. Bahkan matahari di langit pun tertutup dalam sekejap. Kesuksesan. Dong Hua Sun sangat gembira, tapi dia tahu bahwa serangan ini saja tidak cukup untuk membunuh empat binatang aneh itu. Segera, mereka akan membebaskan diri. Tidak peduli apa, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Kekuatan keempat binatang aneh itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Berlari. Teriak Dong Hua Sun. Di saat yang sama, dia segera pergi dan terbang menuju langit yang jauh. Laut yang tenang dan matahari yang mulai terbenam membuat orang merasa hangat. Luan mengerutkan kening dan melihat ke arah binatang aneh yang mengelilingi mereka berempat. Seng, Er juga sama, tetapi dia sangat gugup dan ketakutan. Luan berkata kepada Seng, Er, yang saling membelakangi, tanpa menoleh, Seng, Er, kali ini kita hanya bisa mengandalkan kita berdua. 1924. Lautnya tenang, dan empat orang di langit berdiri bersama. Luan dan Seng, Er berada di kiri dan kanan, saling membelakangi, memandangi empat binatang aneh yang mengelilingi mereka. Keempat binatang aneh itu, seperti empat ular raksasa, bangkit dari laut. Tubuhnya yang terekspos ke laut saja panjangnya 1.500 kaki. Setiap ular raksasa hanya memiliki satu mata, tapi setidaknya dua kali lebih besar dari empat mata binatang aneh laut dalam yang mereka temui kemarin. Mata terhubung ke lautan kesadaran, yang menunjukkan betapa kuatnya kesadaran spiritual ular raksasa berkepala empat itu. Di antara Luan dan Seng, Er ada Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Keduanya memejamkan mata, melayang tak bergerak di udara. Iya, keduanya telah memasuki ilusi. Dari semua pengalaman yang baru saja dialami Dong Hua Sun dan Cheng Ping, hanya kata-kata, hati-hati, dari Seng Er yang benar. Setelah itu, mereka sepenuhnya memasuki ilusi. Faktanya, kata-kata Seng Er telah memperingatkan mereka. Jika itu adalah serangan biasa, maka Dong Hua Sun dan Cheng Ping pasti akan menemukannya lebih cepat daripada Seng Er. Jika Seng Er berteriak sebelum mereka bertiga bereaksi, itu berarti itu bukanlah serangan biasa, melainkan serangan kesadaran spiritual. Luan memiliki teknik roh primordial kingfu untuk melawannya, apalagi Seng Er. Serangan kesadaran spiritual bahkan tidak mengenai dirinya, karena langsung diblokir oleh cahaya merah muda di sekitar tubuhnya. Dia tidak memasuki ilusi sama sekali, bahkan untuk sesaat pun. Setelah serangan kesadaran spiritual, ular raksasa berkepala empat itu perlahan muncul dari laut dalam. Prosesnya sangat lancar dan tidak menimbulkan banyak gelombang. Ular raksasa berkepala empat, dipisahkan sejauh empat ribu kaki, mengelilingi keempat manusia di empat arah. Luan segera mengumpulkan Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang berada dalam ilusi, bersama-sama. Untungnya, mereka bisa melayang di udara sendiri. Tetapi pada saat ini, mereka telah benar-benar kehilangan kemampuan bertahannya, dan serangan apapun dapat membunuh mereka. Luan dan Seng Er mampu menahan serangan kesadaran spiritual, yang jelas mengejutkan ular raksasa berkepala empat itu. Ular raksasa berkepala empat itu menatap mereka berdua, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia bahkan menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengeluarkan suara mendesis, yang membuat kepanikan di hati Seng Er semakin besar. Seng Er, Luan tiba-tiba berkata. Tubuh Seng, Er bergetar saat dia mendengar suara Luan. Dia terkejut dan segera menoleh untuk melihat Luan. Saya tidak tahu cara menggunakan serangan Divine Sense. Saya akan menjelaskannya. Luan berbicara dengan suara lembut, kamu tidak perlu mendekati mereka, cukup gunakan kesadaran spiritualmu untuk menyerang mereka. Anggap saja mereka sebagai target latihan kultifasimu. Jangan takut, saya akan melindungimu. Mendengar suara Luan yang lembut dan mantap, hati Seng Er bergetar lagi, dan rasa takutnya pun berkurang banyak. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia baru saja mengambil keputusan tadi malam. Apapun yang terjadi, dia harus membantu semua orang. Dia tidak mungkin menjadi tidak berguna lagi. Sekarang adalah kesempatan terbaik baginya untuk membuktikan dirinya. Ia, Seng, Er menganggup penuh semangat dan berkata, aku akan melakukannya. Mendengar suara gugup Seng Er, Luan merasa sedikit lega. Dia melihat keempat ular raksasa itu lagi. Sejujurnya, sangat sulit menghadapi keempat binatang aneh ini. Jika dia ingin meminimalkan biayanya, dia hanya bisa menggunakan tipu daya, yaitu menggunakan rasa ilahi untuk mengalahkan ular raksasa berkepala empat itu. Pada saat itu, lampu merah diam-diam muncul, dan mata Luan kembali diwarnai merah. Kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan pada saat yang sama, aura kematian yang tak terbatas menyebar. Persepsi ular raksasa berkepala empat itu sangat sensitif, dan ia segera memusatkan seluruh perhatiannya pada Luan. Ini juga merupakan efek yang diinginkan Luan. Dengan cara ini, serangan senger bisa jadi tidak terduga. Lakukan. Luan berteriak pelan. Segera, tubuhnya terlempar sejauh seribu kaki, dan dia menyerang dengan kedua telapak tangan pada saat yang bersamaan. Berdengung. Dalam sekejap, dua lampu tujuh warna yang sangat menyilaukan muncul dalam sekejap. Dua ular raksasa yang paling dekat dengan mereka tidak bisa membuka mata, dan mereka menoleh untuk menghindarinya. Di udara, dua pohon palem besar berwarna tujuh yang panjangnya 2500 kaki muncul. Di bawah cahaya, ada kekuatan penekan yang kuat, dan bahkan ular raksasa pun merasakan tekanan yang sangat berat. Pergi. Mata Luan menjadi dingin, dan dia langsung berteriak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan dua teknik penangkapan naga, dan bergegas menuju dua ular raksasa itu. Dia tidak menyerang setelah menutup jarak, karena dia tidak berani berada terlalu jauh dari senger. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membantu jika terjadi sesuatu. Dalam menghadapi dua teknik penangkapan naga, meskipun kekuatan fisik ular raksasa ini tidak terlalu kuat, setelah Luan mendistribusikan kekuatannya secara merata, itu sudah cukup untuk menahan teknik penangkapan naga. Kedua ular raksasa itu segera mengeluarkan desisan yang memekahkan telinga, dan dalam sekejap, ekor mereka, yang berada di bawah laut, menyapu ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan ganas mencambuk ke arah teknik penangkapan naga. Bang! Teknik penangkapan naga dan ekor ular saling bertabrakan. Di bawah serangan ekor ular, kedua teknik penangkapan naga segera rusak parah, dan ada luka besar di telapak tangan. Namun, kekuatan teknik penangkapan naga juga berada di luar imajinasi ular raksasa. Kedua ular raksasa itu mengira mereka pasti bisa mematahkan telapak tangannya, namun mereka tidak menyangka kalau telapak tangannya masih bisa mempertahankan bentuknya. Ekor ular tidak merusak telapak tangan. Kedua telapak tangan tujuh warna itu segera menegang, meraih ekor kedua ular raksasa itu, lalu melemparkannya keluar dengan sekuat tenaga. Gemuruh! Tubuh ular raksasa itu langsung terlempar ke udara. Luan mengendalikan teknik penangkapan naga dengan kekuatan yang menakutkan, dan melemparkan kedua ular raksasa itu ke arah dua ular raksasa lainnya. Setelah penyerangan tersebut, dua ular raksasa lainnya juga mulai bergerak menuju Senger. Dia telah mengatakan bahwa dia akan melindungi Senger, dan tentu saja, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kedua ular raksasa itu terlempar, dan mereka semua mencambuk ke arah dua ular raksasa lainnya dengan sekuat tenaga. Dua ular raksasa lainnya terkejut. Kekuatan fisik mereka memang tidak kuat, dan mereka pasti akan terluka jika saling bertabrakan. Mereka hanya bisa dengan cepat berhenti bergerak maju dan mundur untuk menghindari serangan. Gemuruh! Kedua ular raksasa yang tertangkap langsung bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara yang keras dan menciptakan lubang besar yang dalam di laut sekitarnya. Teknik penangkapan naga akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan segera meledak. Pada saat yang sama, Seng, R akhirnya bergerak. Dalam ledakan yang kacau ini, Seng, R tiba-tiba membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya terangkat lebih tinggi ke langit. Di saat yang sama, kalung berbentuk berlian di depan dadanya juga melayang. Batu permata merah muda di kalung itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan mata merah muda Seng, sama mempesonannya dengan batu permata itu. Cahaya merah jambu langsung menutupi langit dan matahari, dan seluruh lautan tertutup oleh cahaya merah jambu. Tubuh Luan bergetar, dan dia segera berbalik dan menatap Sengger di langit. Pada saat ini, rambut panjang Sengger bergoyang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat misterius. Aura ini sangat ganas, seolah mampu menembus lautan kesadaran seseorang. Itu adalah semacam kekuatan yang melampaui Divine Sense. Saat kekuatan ini muncul, empat ular raksasa di kejauhan, yang berada dalam kekacauan, semuanya tercengang dan langsung membeku di tempatnya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan Divine Sense ular raksasa berkepala empat sangat kuat, dan itu juga merupakan kemampuan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup di laut dalam. Mereka belum pernah bertemu lawan dalam kekuatan Divine Sense, tetapi pada saat ini, mereka merasakan bahaya yang fatal. Saat ini, Seng-R pindah lagi. Dalam cahaya merah jambu yang menutupi langit dan matahari, tangan Seng-R perlahan bergerak menuju dadanya, dan akhirnya berhenti di kedua sisi kalung berbentuk berlian itu. Segera, batu permata merah muda yang tertanam di kalung itu bersinar lebih terang, seolah bisa menelan seluruh dunia. Mengaum. Raungan langsung muncul di lautan kesadaran Luan, dan seketika membuat tubuhnya bergetar, dan dia langsung terpana. Di langit, binatang ganas berwarna merah muda yang sangat besar muncul. Binatang ganas ini tingginya 3000 kaki, dan memiliki tubuh binatang buas dan wajah binatang buas, tetapi di tangannya, ia memegang perisai dan tombak panjang. Raungan datang dari binatang ganas ini, dan langsung bergema di lautan kesadaran. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa binatang ganas ini sepenuhnya terbuat dari kekuatan indera ilahi, sehingga suara yang dihasilkannya juga mencapai lautan kesadaran. Itu telah mewujudkan rasa ilahi. Inilah yang sangat mengejutkan Luan. Mengaum. Binatang buas yang menakutkan di langit meraung lagi, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju ular raksasa berkepala empat itu. Sambil menggunakan perisai besar untuk melindungi dirinya sendiri, ia menusuk tombak panjang di tangannya dengan keras. Ular raksasa berkepala empat itu kaget melihat ini. Terutama ular raksasa yang ditunjuk oleh tombak panjang, betapapun kaget atau takutnya, ia tidak bisa menyerah untuk melawan. Ia harus menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia segera membuka mulutnya yang besar dan berdarah, dan dalam sekejap, racun fatal yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arah binatang ganas yang turun dari langit. Ledakan. Keduanya sangat cepat, dan karena jaraknya terlalu dekat, racun dan binatang ganas tiba di depan mereka dalam sekejap. Suara mendesing. Apa yang membuat mata Luan melebar dalam sekejap adalah racun itu benar-benar menembus perisai binatang ganas itu. Ia menembus tubuh binatang ganas. Ia langsung menembus binatang ganas dan melesat langsung ke langit. Apakah binatang ganas itu terbunuh? Tidak. Tubuh merah jambu binatang ganas itu masih utuh, dan tidak mengalami kerusakan apapun akibat racun itu sama sekali. Sebaliknya, ia meraung lebih keras, dan lengan kanannya melambai dengan kuat, dan tombak panjang itu langsung tiba di depan mata ular raksasa itu. Mata besar ular raksasa itu dipenuhi dengan kengerian, dan ia memandang dengan tak percaya saat ujung tombak panjang itu tiba di depan matanya. Ledakan. Ledakan mengejutkan terdengar, dan bergema di lautan kesadaran Luan. 1925. Gemuruh. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Ini adalah gemetarnya lautan kesadaran. Tubuh Luan bergetar hebat, tapi matanya yang terkejut tidak pernah meninggalkan pemandangan di kejauhan. Pada saat ini, tombak panjang di tangan kanan binatang raksasa itu telah menembus seluruh mata ular raksasa dan menembus kepalanya sepenuhnya. Meskipun kepala ular raksasa itu tampaknya tidak terluka sama sekali, dan bahkan tidak ada bekas darah, setelah tombak menembus kepalanya, pupil ular raksasa itu dengan cepat membesar, dan seluruh tubuhnya menjadi tidak bergerak, membeku sepenuhnya di tempat. Dalam sekejap, ular raksasa itu sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan langsung roboh, menabrak kedalaman laut. Luan melihat pemandangan ini dan tersentak. Serangan rasa ilahi. Ini adalah serangan indera ketuhanan yang nyata. Luan benar-benar punya alasan untuk percaya bahwa tombak panjang tadi adalah serangan indera ketuhanan, dan tombak ini kemungkinan besar akan secara langsung menghancurkan lautan kesadaran ular raksasa, dan bahkan sumber lautan kesadaran ular raksasa itu pun bisa dihancurkan. Jika hanya lautan kesadaran yang dihancurkan, mungkin ada peluang untuk menyelamatkannya, tetapi jika sumber lautan kesadaran pun dihancurkan, itu berarti ular raksasa itu benar-benar mati. Satu gerakan sudah cukup untuk membunuh seekor ular raksasa. Binatang merah muda itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga lagi, menyebabkan lautan kesadaran Luan bergetar hebat. Pada saat ini, tiba-tiba, Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang melayang di udara tidak jauh dari sana, gemetar hebat dan membuka mata mereka. Saat mereka berdua membuka mata dan melihat pemandangan di depan mereka, tubuh mereka bergetar hebat. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan mereka buru-buru menyerang. Tunggu. Sesosok dengan cepat muncul di samping telinga mereka. Keduanya gemetar hebat dan buru-buru menoleh untuk melihat. Orang yang muncul tidak lain adalah Luan. Luan tahu bahwa Auman terus menerus dari binatang merah muda itu, ditambah dengan dampak yang disebabkan oleh ledakan lautan kesadaran ular raksasa, telah secara langsung menghancurkan lingkungan tempat Dong Hua Sun dan Cheng Ping berada, menyelamatkan mereka. Faktanya, memang demikian adanya. Ketika Auman pertama binatang itu muncul, kedua orang dalam ilusi sudah merasakan dunia bergetar. Mereka bisa mendengar suara gemuruh dengan jelas. Keduanya telah melalui ratusan pertempuran dan segera menyadari bahwa mereka berada dalam ilusi. Ledakan berikutnya menghancurkan seluruh dunia, mengubahnya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Persepsi sebenarnya yang dikaburkan oleh ilusi terungkap. Raungan terakhir benar-benar menghancurkan ilusi, menyebabkan keduanya membuka mata. Apa yang mereka lihat adalah ular berkepala empat dan direbis berwarna merah muda yang sangat besar. Karena direbis merah muda adalah yang paling dekat dengan mereka, mereka berdua secara tidak sadar ingin menyerangnya, tapi mereka dihentikan oleh Luan. Binatang ini adalah jurus Seng Er. Luan berkata cepat, dia telah membunuh seekor ular raksasa. Ayo kita bantu dia. Dong Hua Sun dan Cheng Ping bergidik dan langsung menatap Seng Er di langit jauh. Saat ini, seluruh dunia bermandikan cahaya merah jambu. Sebagai pusat cahaya merah jambu, Seng Er seperti dewa yang menguasai seluruh dunia. Tak satupun dari mereka menyangka kekuatan sejati Seng Er begitu kuat. Masing-masing ular raksasa ini sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika mereka ingin membunuh mereka, itu akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Mereka tidak menyangka Seng Er mampu membunuh salah satu dari empat ular itu sendirian. Mereka tidak bisa membiarkan Seng Er menghadapi mereka sendirian. Segera, mereka bertiga bergegas keluar dan bergegas menuju sisa ular raksasa berkepala tiga. Ketika ular raksasa berkepala tiga melihat bahwa kedua manusia telah melarikan diri dari ilusi, ia langsung ketakutan. Mereka sudah dirugikan dalam hal jumlah. Ditambah dengan pencegahan dari direbis yang menakutkan ini, mereka tidak berani melanjutkan pertarungan. Segera, ular raksasa berkepala tiga itu berbalik dan berlari, bergegas menuju dasar laut. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia segera berteriak, tinggalkan setidaknya satu dari mereka. Tangkap hidup-hidup. Mendengar hal tersebut, Dong Hua Sun dan Cheng Ping segera menggunakan kekuatannya masing-masing untuk menekan dan mengikat ular raksasa tersebut. Namun, ular raksasa itu sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa ada jarak di antara mereka, sangat kecil kemungkinannya mereka berdua bisa menangkap ular raksasa. Saat ini, Seng Er menyerang lagi. Seng Er, yang berada di langit, tiba-tiba membanting telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, direbis merah muda sepanjang tiga ribu kaki itu meraung keras dan bergegas menuju ular raksasa terdekat. Karena ingin menangkapnya hidup-hidup, direbis tidak menggunakan tombak panjangnya lagi. Sebaliknya, ia mengayunkan perisai di tangan kirinya dan membantingnya ke arah kepala ular raksasa itu. Ketika ular raksasa itu melihat direbis berlari ke arahnya, ia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, keinginan naluriahnya untuk bertahan hidup membuatnya langsung bereaksi. Ternyata kecerdasan binatang mistik tingkat delapan cukup menakutkan. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah memikirkan cara untuk menghadapi direbis. Direbis ini memiliki kekuatan divine sense. Untuk menghadapinya, seseorang harus menggunakan kekuatan divine sense. Ular raksasa itu segera mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Kekuatan divine sense yang kuat langsung keluar dari mata tunggalnya yang besar. Kekuatan tak kasat mata mengalir menuju direbis. Bang! Divine sense yang tak terlihat langsung mengenai perisai direbis. Seperti yang diharapkan, terjadi ledakan keras. Bahkan tubuh direbis pun berhenti. Namun, itu saja. Kekuatan direbis tak tertandingi. Itu secara langsung menekan kekuatan divine sense dari ular raksasa dengan perisainya. Berat tubuhnya yang mengerikan dengan cepat menutup jarak antara mereka dan ular raksasa itu dalam sekejap. Bang! Direbis tiba-tiba mengayunkan perisainya dan menghantam kepala ular raksasa itu dengan keras. Tubuh ular raksasa itu bergetar hebat. Matanya tiba-tiba kehilangan sebagian besar cahayanya. Tubuhnya bergoyang dan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ketika dua ular raksasa lainnya melihat temannya dalam keadaan seperti itu, mereka tidak berani membantu sama sekali. Jika tidak, mereka juga akan ditangkap oleh tiga manusia yang tersisa. Memanfaatkan waktu ketika rekannya ditangkap, mereka dengan cepat melarikan diri ke kedalaman laut dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Ular raksasa yang terkena perisai itu jatuh ke pusaran air laut dalam. Namun tiba-tiba muncul beberapa tanaman merambat berukuran besar dan langsung mengikat tubuh ular raksasa tersebut. Ini termasuk ular raksasa yang tertusuk tombak di rebis. Krisis telah teratasi sepenuhnya. Ketiga orang di udara menghela nafas lega dan menoleh untuk melihat sengger di langit. Mereka melihat tangan sengger perlahan-lahan turun. Leontin berbentuk berlian yang melayang di depan dadanya juga berangsur-angsur kembali ke dadanya. Cahaya merah muda menyilaukan yang terpancar dari tubuhnya perlahan menghilang. Di rebis yang membentang di langit juga berangsur-angsur menghilang, melepaskan sinar matahari yang terhalang di langit. Langit dan bumi kembali normal, kecuali laut yang masih bergejolak tanpa henti. Luan dan dua lainnya dengan cepat datang ke depan sengger. Luan segera bertanya, bagaimana kabarnya? Ada sedikit keringat di wajah cantik sengger. Namun, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan cepat bertanya, apakah saya membantu? Luan terkejut. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, kali ini semua berkatmu. Ya, Dong Huasun mau tidak mau berkata, saya tidak menyangka nona sengger begitu kuat. Saya buta sebelumnya. Jika bukan karena kamu, kita berdua masih akan terjebak dalam ilusi, kata Cheng Ping sambil tersenyum. Mendengar perkataan ketiga orang itu, wajah sengger menampakkan senyuman yang sangat bahagia. Untuk dapat menerima penegasan dan pujian semua orang, sedikit kelelahan ini bukanlah apa-apa. Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini, kata Luan. Kalau-kalau mereka meminta bantuan, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ketiga orang itu menganggup dan segera pergi dengan membawa dua tubuh ular raksasa itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian, di sebuah pulau. Mereka berempat mencari selama setengah jam sebelum menemukan pulau sekecil itu. Faktanya, sangat beruntung bisa menemukan sebuah pulau di Laut Utara Kedua dalam waktu setengah jam. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya dalam sehari, itu normal. Setelah tiba di pulau itu, Luan membiarkan sengger, yang merupakan kekuatan utama pertempuran ini, beristirahat terlebih dahulu. Mereka bertiga, yang tidak menghabiskan banyak tenaga, menghadapi akibatnya. Mereka bertiga pertama-tama memeriksa ular raksasa yang telah tertusuk tombak panjang dan menemukan bahwa laut pengetahuan ular raksasa itu telah hancur total. Luan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan sumber laut pengetahuan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang menyimpannya sama sekali. Mereka tidak bisa menyianyiakan material. Dong Hua Sun yang memiliki atribut logam membedah ular raksasa tersebut dan mengambil semua barang berharga yang ada di tubuh ular raksasa tersebut. Tentu saja yang terpenting adalah inti kristal dan kantong empedu ular. Saat Dong Hua Sun sedang membedah, Luan dan Cheng Ping sedang melihat ular raksasa kedua. Setelah Luan memeriksanya, dia menemukan bahwa meskipun laut pengetahuan ular raksasa itu rusak parah, namun tidak rusak. Tidak butuh waktu lama untuk bangun. Ia akan bangun dalam satu jam. Luan menoleh untuk melihat ke arah Cheng Ping dan berkata, bisakah kamu mengendalikannya? Tuan Aliansi, jangan khawatir. Cheng Ping segera menganggup dan berkata, dengan tanaman merambatku yang mengikatnya, dan racun di tanaman merambat telah meresap seluruhnya ke dalam tubuhnya, bahkan jika ia bangun, ia tidak akan bisa bergerak. Luan mengangguk sedikit dan menatap ular raksasa itu lagi. Ia berharap ular raksasa ini dapat memberikan informasi yang berguna baginya. 1926. Setelah satu jam, ular raksasa itu perlahan-lahan terbangun dan membuka matanya. Ketika ia membuka matanya dan melihat empat manusia berdiri di depannya, ia sangat ketakutan hingga tubuhnya yang besar bergetar, seperti bagaimana manusia gemetar ketakutan. Apalagi saat melihat Seng Er, wanita cantik inilah yang paling menakutkan di antara mereka berempat. Ia dengan panik memutar tubuhnya dan mencoba mundur, hanya untuk menyadari bahwa seluruh tubuhnya lumpuh. Terlebih lagi, ia diikat oleh lapisan tanaman merambat yang tebal dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah satu jam istirahat, Seng Er telah memulihkan sebagian besar energinya. Faktanya, sebagian besar energinya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari batu permata merah muda di kalung berbentuk berliannya. Luan tidak mengetahui asal-muasal batu permata ini dan kejayaannya di masa lalu, tapi dari sudut pandang Yao Er, batu itu pasti mirip dengan staff abadi mantra tertinggi di tangannya. Bagaimanapun, klan Dewa Mistik dulunya adalah salah satu dari empat klan utama umat manusia, berbagi kejayaan dengan Sengoku dan klan Bintang menyebar. Wajar jika mereka memiliki harta yang sangat kuat. Cengping mengendalikan racunnya dan tidak membiarkannya masuk ke kepala ular raksasa itu. Makanya, ular raksasa itu masih bisa berbicara. Luan memandang ular raksasa itu dan berkata langsung, tahukah kamu tentang roh bunga langit laut dan jantung bumi? Hai. Ular raksasa itu berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya, namun hanya bisa mengeluarkan suara mendesis. Luan mengerutkan kening dan menoleh ke Cengping, berkata, ular raksasa ini tidak bisa berbicara dalam bahasa kita. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Bunuh dia. Cengping menganggup dan segera mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pohon raksasa setinggi ribuan kaki tumbang dari tanah. Cabang yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke tubuh ular raksasa itu dan menyapunya dengan cepat. Melihat pemandangan ini, mata ular raksasa yang awalnya lemah itu melebar. Ia dengan cepat memutar tubuhnya dan mengeluarkan suara. Aku tahu. Suara keras terdengar, menyebabkan semua cabang yang menyerang segera berhenti. Luan berbalik dan memandang ular raksasa itu dengan sedikit terkejut. Ular selalu cerdas dan hidup berkelompok. Mudah bagi mereka untuk membentuk suku. Benar saja, ular raksasa ini bisa berbicara bahasa manusia. Luan memandang ular raksasa itu dan berkata dengan tenang, saya tidak suka mengangkat kepala untuk berbicara. Tubuh ular raksasa itu bergetar dan segera mulai terdistorsi. Meski dilumpuhkan oleh racun, tubuhnya masih bisa mengecil dan akhirnya berubah wujud menjadi manusia. Setelah menjelma menjadi manusia, tubuhnya hanya bisa tergeletak lemas di tanah. Ia masih tidak bisa bergerak karena racunnya. Jika kamu memberitahuku di mana roh bunga langit samudera atau jantung bumi berada, aku tidak akan membunuhmu, dan aku bahkan akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mendengarkan ancaman tenang manusia ini, meski tidak ada kekuatan yang kuat dalam perkataannya, semakin tenang perkataannya, semakin terasa pasti. Jika melakukan kesalahan pasti akan mati. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Aku tidak tahu di mana peri kelautan dan jantung bumi berada, kata ular raksasa. Dong Huasun sangat marah saat mendengar itu. Kamu berbohong. Ular raksasa itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia segera melanjutkan, tetapi saya tahu di mana menemukan informasi tentang roh bunga langit samudera dan jantung bumi. Luan menyipitkan matanya dan bertanya, di mana? Negara pengumpulan roh. Ular raksasa itu dengan cepat menjawab, itu adalah negara bagian outre yang kalian bicarakan. Setelah mendengar ini, ekspresi Luan menjadi lebih bermartabat saat dia bertanya, apakah di prefektur Ganjil di Laut Utara Kedua? Itu benar, kata ular raksasa itu segera. Laut Utara Kedua sepi. Bahkan jika ada negara bagian outre, tidak akan ada manusia. Jika kita berempat pergi ke sana, bukankah kita akan menjadi sasaran kritik publik? Suara Luan menjadi dingin saat niat membunuh muncul di matanya. Dong Huasun dan dua lainnya juga sama. Mereka memandang ular raksasa itu dengan tatapan tidak bersahabat. Ular raksasa itu ingin mereka pergi ke negara pengumpulan roh. Jelas sekali ia berusaha menyakiti mereka. Ular raksasa itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ia dengan cepat berkata, saya bisa mengantarmu ke sana. Sudah ku bilang padamu bahwa kamu adalah temanku. Di kota negara pengumpulan roh, semua orang berwujud manusia. Siapa yang tahu apakah anda manusia atau bukan? Setiap ras memiliki aura yang berbeda-beda. Luan memandang ular raksasa itu dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Saat dia berbicara, Luan memandang Dong Huasun. Dong Huasun mengerti dan segera melambaikan tangan kanannya. Cahaya keemasan langsung menembus kaki kanan ular raksasa itu. Ah! Wajah ular raksasa itu tiba-tiba berubah ketika darah mengucur dari kaki kanannya. Ia menutupi kaki kanannya yang kesakitan dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ini adalah kesempatan terakhir anda. Luan memandang ular raksasa itu dengan dingin dan berkata, ada banyak sekali binatang aneh di laut. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak berharga bagiku. Ular raksasa itu memandang Luan dengan mata pedih. Ia tahu bahwa pemuda ini adalah pemimpin dari empat orang itu, dan dia terlihat lebih berdarah dingin daripada itu. Ia akhirnya menghentikan semua rencananya dan berkata dengan gigi terkatup, kantung empedu ular. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Kamu membunuh temanku. Ular raksasa itu memandang ke arah mayat besar yang belum dibuang dan berkata, Selama kamu menaruh sepotong kecil kantung empedunya di tubuhmu, kamu akan bisa memancarkan aura ular. Kami, ular, hampir tidak dapat dibedakan dari manusia setelah kami bertransformasi. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bahwa anda adalah manusia. Mendengar perkataan ular raksasa itu, Luan memandang Dong Huasun. Kantong empedu ular raksasa itu berada di dalam cincin Dong Huasun. Lagi pula, cincinnya tidak bisa lagi menampungnya. Dong Huasun mengerti dan langsung mengeluarkan kantong empedu ular itu. Dia memotong sepotong seukuran telapak tangan dari kantong empedu yang berbentuk gunung dan bertanya kepada ular raksasa itu, Apakah ini cukup besar? Terlalu banyak, kata ular raksasa itu. Ukuran ujung jari saja sudah cukup. Kalau terlalu tebal akan menimbulkan kecurigaan. Dong Huasun kembali memotong kantong empedu ular di tangannya. Setiap bagian hanya seukuran ujung jari. Dia bertanya, Bagaimana dengan ini? Tepat sekali, kata ular raksasa itu. Dong Huasun menganggup dan segera memberikan tiga kantong empedu ular lainnya kepada Luan, Chengping, dan Sengger. Mereka bertiga memasukkan kantong empedu ular itu ke dalam saku pinggangnya. Bagaimana kita bisa mencapai negara pengumpulan roh? Tanya Luan. Aku bisa membukakan portal teleportasi untukmu, kata ular raksasa itu. Luan sedikit mengernyit. Tidak sulit untuk membuka portal teleportasi, tapi siapa yang bisa menjamin apa yang ada di balik portal teleportasi. Apakah itu negara pengumpulan roh atau tempat ular hidup berkelompok? Bagaimana jika kita tidak menggunakan portal teleportasi? Tanya Luan lagi. Jauh sekali dari sini, kata ular raksasa itu. Ular raksasa itu berkata, Bahkan jika kamu terbang dengan kecepatan penuh dan tidak menemui masalah apapun di perjalanan, itu akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari. Luan semakin mengernyit. Ia merasa ular raksasa itu tidak berbohong. Sepuluh hari terlalu lama bagi mereka. Tinggal sembilan belas hari lagi. Apakah mereka akan menemui masalah dalam perjalanan bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Apakah mereka bisa mendapatkan berita setelah mencapai negara pengumpulan roh dan menemukan harta karun itu akan membutuhkan waktu. Sepertinya mereka benar-benar harus melalui portal teleportasi. Luan menoleh untuk melihat ke arah Chengping dan berkata, Aku serahkan padamu. Chengping secara alami tahu apa yang dimaksud ketua. Dia berjalan ke depan dan menamparkan ular raksasa itu ke udara. Bang! Tubuh ular raksasa itu mengeluarkan suara teredam. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tergeletak di tanah dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ini racunku. Ini racun yang hanya bisa didetoksifikasi olehku. Jika Anda tidak meminum penawarnya dalam 10 menit, Anda pasti akan mati. Chengping berkata dengan dingin, buka portal teleportasi terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, kami akan kembali dan memberikan penawarnya. Tentu saja, Anda juga bisa mencoba melihat apakah racun di tubuh Anda lebih kuat dari racun saya. Wajah ular raksasa itu menjadi pucat. Ia memang memiliki racun yang kuat di tubuhnya, tapi bukan berarti ia kebal terhadap racun lain. Ia buru-buru bangkit dari tanah, menahan rasa sakit, dan dengan cepat membuat portal teleportasi. Ketua, saya akan pergi dan melihat dulu. Chengping memandang Luan dan berkata, jika tidak ada masalah, saya akan kembali dan kita pergi bersama. Luan menganggup dan berkata, oke. Hati Dong Huasun menegang saat mendengar ini. Dia buru-buru berjalan ke sisi Chengping dan berkata, aku ikut denganmu. Chengping menoleh ke arah Dong Huasun dengan tatapan bingung di matanya. Luan tersenyum saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah sisi lain dari portal teleportasi masih hidup atau mati. Dong Huasun bersedia mengambil risiko dengan Chengping, yang cukup untuk menunjukkan persahabatannya. Chengping tidak menolak dan memasuki portal teleportasi bersama Dong Huasun. Segera, portal teleportasi ditutup. Luan dan Seng, R menunggu di tempat mereka berada. Luan terus melihat ke tempat portal teleportasi menghilang. Matanya sedikit menyipit, dan dia juga memperhatikan setiap gerakan ular raksasa itu. Satu nafas. Dua nafas. Setelah 20 nafas, portal teleportasi berwarna hijau tua tiba-tiba muncul. Dong Huasun dan Chengping segera keluar dari sana. Ketua, Chengping menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan cepat, ini memang sebuah kota. 1927 Setelah mendengar kata-kata Chengping, Luan merasa lega. Saya tidak berbohong. Ular raksasa di tanah dengan cepat berkata, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Luan menoleh untuk melihat ular raksasa itu, dan tiga orang di sampingnya mengerutkan kening. Pemimpin aliansi, kata Dong Huasun dengan suara rendah. Luan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa demi alasan keamanan, ular raksasa itu tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, jika ia melarikan diri, ia mungkin akan segera kembali ke negara pengumpulan roh dan mengungkap keberadaan mereka. Kemudian, ia akan menyerang mereka. Bunuh itu, Chengping juga membujuk, tidak perlu membicarakan moralitas dengan binatang aneh. Luan memandang Chengping dan semakin mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajah ular raksasa itu menjadi semakin pucat, dan dengan cepat ia berkata, Bukankah kamu bilang kamu akan melepaskanku? Beraninya kamu menarik kembali kata-katamu. Tatapan Luan menjadi lebih dalam. Dia akhirnya menarik napas ringan dan memandangi ular raksasa itu, sambil berkata, Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat, tapi aku tidak mengatakan kapan. Saat dia berbicara, Luan mengeluarkan ramuan dari cincinnya dan melemparkannya ke ular raksasa itu, sambil berkata, makanlah. Tubuh ular raksasa itu bergetar, dan dengan cepat ia bertanya, Apa ini? Racun, kata Luan. Tubuh ular raksasa itu bergetar, bahkan tangannya pun gemetar. Ia bertanya dengan keras, Kamu masih ingin membunuhku? Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menyianyiakan racun? Luan berkata dengan tenang, Jangan khawatir, racun itu hanya akan bertahan di tubuhmu selama setengah bulan. Setelah itu, akan hilang. Kemudian, Luan dengan cepat membentuk formasi di sekitar ular raksasa itu, tapi sebenarnya ada empat lapisan. Karena formasinya diameternya kurang dari sepuluh kaki, ukurannya sangat kecil, dan butuh banyak waktu untuk memasangnya. Setelah mengaturnya, Luan terus berbicara kepada ular raksasa itu, setelah kamu menghonsumsi racunnya, racun itu akan segera masuk ke meridian jantungmu. Namun, susunan ini akan membantumu menekan racun dan mencegahnya memasuki meridian jantungmu. Jika kamu keluar dari formasi ini, racun akan langsung masuk ke dalam hatimu, dan kamu pasti akan mati dalam sepuluh tarikan nafas. Ular raksasa itu memandang manusia muda di depannya dengan mata penuh keterkejutan. Benar-benar tidak menyangka dia akan membuat rencana seperti itu. Inilah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup, kata Luan. Apakah kamu menerimanya atau tidak, itu terserah kamu. Mendengar perkataan Luan, ular raksasa itu melihat pil di tangannya. Akhirnya, ia mengertakkan gigi, mengangkat tangannya, dan menelan pilnya. Racun itu dengan cepat masuk ke tubuhnya dan meleleh di perutnya. Melalui pembuluh darah di perutnya, ia mengalir langsung ke jantungnya. Pada saat ini, Luan melepaskan kekuatannya dan meningkatkan formasi susunan di sekitarnya. Weng! Lampu hijau menyala dan menyelimuti seluruh tubuh ular raksasa itu. Dari permukaan tubuhnya terlihat jelas bahwa pembuluh darah dari perut hingga jantungnya telah berubah warna menjadi hitam keungguan. Mereka dengan putus asa melonjak menuju jantungnya, dan hanya berjarak beberapa milimeter dari jantungnya. Di bawah tekanan cahaya formasi susunan, racunnya tidak terus menyebar. Ular raksasa itu melihat pemandangan di depan dadanya dan menjadi pucat pasi. Luan sangat tenang dan berkata, jangan gunakan kekuatan apapun. Kekuatan formasi susunan ini tidak kuat. Sekali Anda menggunakan kekuatan apapun, itu akan meningkatkan penyebaran racun, dan formasi susunan ini tidak akan mampu melindungimu. Dengan itu, Luan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari udara tipis, membungkus formasi susunan dan ular raksasa, membentuk puncak gunung yang sangat alami, menutupi antara langit dan bumi. Setelah itu, Luan menoleh ke arah Dong Huasun dan dua lainnya dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga mengangguk serempak. Chengping segera membuka susunan transmisi dan mereka bertiga segera masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara Kedua, Wilayah Pengumpulan Roh. Rangkaian transmisi muncul di sudut kota yang tidak berpenghuni. Cahaya tersebut terhalang oleh bangunan di sekitarnya dan tidak memancarkan cahaya apapun. Kemudian, Luan dan tiga orang lainnya keluar satu demi satu. Berdiri di tanah, Luan segera merasakan bau aneh. Baunya busuk. Luan, yang pernah tinggal di wilayah Autre sebelumnya, tidak terkejut dengan bau ini. Beberapa binatang eksotik menyukai kebersihan, seperti suku singa menyala, suku macan langit, dan suku bulan mengalir. Namun, sebagian besar hewan eksotik tidak begitu peka terhadap kebersihan dan tidak mau membersihkan barang-barang kotor mereka. Oleh karena itu, bau ini akan muncul bahkan di beberapa sudut kota bulan mengalir, belum lagi tempat tinggal binatang buas eksotik lainnya. Mereka berempat sudah menyingkirkan kantong empedu ular itu. Setelah saling memandang, mereka berjalan keluar gang. Sejujurnya, mereka masih sedikit gugup. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah kantong empedu ular itu berguna atau akan terbuka. Akhirnya, ketika mereka berempat sampai di ujung jalan, binatang aneh di sekitarnya hanya memandang mereka berempat dengan bingung, seolah-olah mereka terkejut bahwa mereka berempat terlihat persis sama dengan manusia setelah bertransformasi. Namun, setelah mencium aroma ular, mereka tidak menganggapnya aneh dan pergi tanpa melirik lagi. Tidak masalah. Mereka berempat merasa lega, tampaknya kantong empedu ular itu memang bermanfaat. Luan dan tiga orang lainnya mulai berjalan di jalan. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di wilayah pengumpulan roh, jadi mereka harus memahami situasi dasar kota ini. Tuan Aliansi, saat mereka berjalan, Dong Huasun bertanya, mengapa kamu tidak membunuh ular raksasa itu saja? Mengapa kamu harus membuang begitu banyak tenaga? Terlebih lagi, itu sangat mudah. Luan secara alami memahami bahwa benda mati adalah yang paling aman. Dia tersenyum pahit dan berkata, Mungkin aku terlalu berhati lembut. Cheng Ping memandang Luan dan tidak berkata apa-apa. Namun, langkah kakinya menjadi lebih bertekad saat dia mengikuti Luan. Mereka berempat berjalan di jalan. Sebagian besar manusia di jalanan berbentuk aneh, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tampak seperti manusia. Mau bagaimana lagi? Binatang buas eksotik yang bertransformasi menjadi manusia kurang lebih memiliki ciri-ciri sukunya, itulah sebabnya mereka terlihat sangat aneh. Tentu saja, jika mereka meminum pil transformasi, mereka juga bisa berubah menjadi manusia yang sangat normal, atau bahkan menjadi manusia yang tampan. Binatang buas eksotik juga memiliki harga diri, terutama mereka yang telah menerima lebih banyak budaya manusia. Harga diri dan keinginan mereka untuk bersaing akan menjadi lebih kuat. Dalam pertarungan antar binatang eksotik, jika yang satu lebih mirip manusia daripada yang lain, ia akan dianggap sebagai pemenang. Oleh karena itu, ada permintaan yang besar terhadap pil transformasi. Cheng Ping dan Seng, Er belum pernah ke daerah marah sebelumnya, jadi mereka tidak terbiasa dengan pemandangan ini. Lu An telah tinggal di daerah yang marah untuk sementara waktu, jadi dia tentu saja tidak bereaksi apapun, apalagi Dong Hua Sun yang selama ini tinggal di daerah yang marah. Sebagai penduduk tetap di daerah yang marah, Dong Hua Sun sangat akrab dengan berbagai binatang eksotis di daerah yang marah, serta kebiasaan hidup mereka. Kita perlu mencari tempat untuk meminta informasi, kata Lu An. Pergi ke kedai minuman. Jangan. Dong Hua Sun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Aliansi, lupakan makanan yang dimakan binatang eksotis ini. Bahkan jika kita tidak muntah saat melihatnya, itu akan sangat menjijikan. Tidak perlu pergi ke kedai untuk bertanya untuk informasi dari binatang eksotik. Lalu kemana kita harus pergi? Lu An bertanya. Pasar, kata Dong Hua Sun. Tidak hanya Lu An, kedua gadis itu juga tercengang dan menatap Dong Hua Sun dengan bingung. Melihat Cheng Ping memandangnya seperti itu membuat Dong Hua Sun merasa sangat berprestasi. Dia segera berkata, Di tempat seperti daerah yang marah, pada dasarnya ada dua jenis transaksi. Jenis pertama dianggap sebagai transaksi resmi. Binatang-binatang eksotik itu akan menjual barang-barangnya kepada para pejabat. Tentu saja harganya tidak akan mahal dan akan sedikit lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kemudian, petugas akan menjualnya. Jika binatang eksotik sedang terburu-buru untuk membuang barang tersebut, atau jika sumber barang tersebut tidak bersih, mereka akan melakukan hal ini. Jenis transaksi kedua adalah pasar. Dong Hua Sun melanjutkan, Setiap kota di wilayah yang marah akan memiliki pasar yang sangat besar. Setiap binatang eksotis dapat mendirikan kios di sana. Mereka dapat memutuskan apa yang ingin mereka jual dan berapa harga yang ingin mereka jual. Lagi pula, apakah itu adalah daerah yang marah atau daerah pengumpulan roh? Arti terbesarnya adalah binatang-binatang eksotik mempunyai tempat untuk berkomunikasi dan berdagang satu sama lain. Itu sebabnya ini adalah tempat yang paling ramai. Saat dia mengatakan itu, Dong Hua Sun terdiam dan berkata, Di pasar, ada beberapa binatang eksotik yang menghususkan diri dalam menjual informasi. Mereka mungkin mengetahui keberadaan barang yang kita cari. Selain itu, mungkin ada binatang eksotik yang menjual air mata peri dan jantung bumi. Kita tidak perlu mencarinya lagi. Luan mengangguk. Memang benar, jika ada orang yang menjualnya di wilayah pengumpulan roh, dia tidak perlu mengambil risiko. Ayo kita cari pasarnya, kata Luan, ayo kita lihat. Mereka berempat pindah lagi. Namun demi keamanan, mereka berempat tidak melepaskan persepsinya untuk menutupi kota jika ketahuan. Sebagai penduduk daerah yang marah, Dong Hua Sun sangat akrab dengan gaya hidup binatang buas yang eksotis. Pasar pasti akan dibangun di pinggir kota. Jika tidak, hal itu akan mengganggu binatang buas eksotik di istana tuan kota. Dong Hua Sun langsung menebak lokasi pasar dari arah dan frekuensi arus orang dan memimpin mereka bertiga ke sana. Benar saja, Dong Hua Sun tidak mengecewakan mereka bertiga. Segera, mereka tiba di pinggir kota dan berdiri di luar tembok besar. 1928 Tembok ini tidak tinggi, hanya sekitar dua zang, tapi sangat besar, menyebar ke kiri dan kanan seperti jalan. Di depan mereka ada sebuah gerbang di dinding. Meski disebut gerbang, sebenarnya itu hanya pintu masuk, tidak ada gerbang sama sekali. Pada saat ini, ada banyak binatang aneh yang masuk dan keluar dari gerbang, dan mereka sangat sering terjadi. Dilihat dari luar gerbang saja sudah sangat ramai. Selain ras yang menduduki kota, binatang aneh lainnya tidak diizinkan terbang di kota. Luan juga mengetahui aturan ini. Ayo masuk, kata Luan. Mereka bertiga mengikuti dari belakang Luan dan berjalan menuju gerbang bersama. Kalau dibilang jalan itu walaupun banyak orang, tapi tidak ramai, tapi dari pintu gerbang sudah ramai sekali. Dengan susah payah, mereka bertiga melewati gerbang yang ramai dan memasuki pasar. Ketika mereka berempat melihat pemandangan di depan mereka, tubuh mereka gemetar dan mereka berdiri di tempat. Bahkan Dong Hua Sun pun sama. Ketika dia melihat pasar di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Skala ini, bukankah terlalu besar? Pasar itu sekitar dua zang lebih rendah dari permukaan tanah kota, jadi ketika mereka baru saja memasuki gerbang, mereka bisa melihat keseluruhan pasar dalam sekejap. Skala ini jelas lebih besar dari kota manapun di Provinsi Autre, menempati area seluas setidaknya sepuluhmu. Menurut luas wilayah yang dibagi dengan luas pasar, semua penjual mendirikan lapaknya di dalam garis tersebut, membentuk garis vertikal. Ada beberapa aturan, ada pun pembeli boleh lewat sesuka hati. Sekilas, setidaknya ada seribu orang yang mendirikan kios, dan jumlah pembelinya pun berkali-kali lipat. Beberapa penjual langsung memajang barang yang dijualnya, sebagian besar barang mahal berukuran besar, sehingga saat ini banyak sekali barang berukuran besar yang ada di pasaran, membuat orang merasa sangat terkejut. Ayo turun dan melihat, kata Luan. Mereka bertiga kembali sadar dan mengikuti di belakang Luan, berjalan menuruni tangga dan menuju kerumunan. Memasuki pasar itu ramai sekali, dan jujur saja bau yang ada di pasar itu semakin menyengat, bahkan sedikit menyengat. Mereka berempat hanya menahan nafas, sebenarnya lebih nyaman begini. Mereka berempat berjalan-jalan di pasar. Luan hanya mengenali beberapa barang yang dijual di sini, Luan belum pernah melihat atau mendengar sebagian besarnya. Ini termasuk material dari laut, biji khusus, dan bahkan inti kristal dan sebagainya. Perbedaan terbesar antara pasar di sini dan pasar di Kizu adalah barang-barang di sini semuanya bahan mentah yang belum diolah. Di pasar prefektur Outre, seseorang dapat membeli senjata yang cocok untuk binatang mistik. Seseorang bahkan dapat membeli pil obat yang disuling oleh manusia. Bagaimanapun juga, ada manusia yang tinggal di prefektur Outre. Perdagangan mereka dengan manusia juga sangat dekat. Namun, setelah mereka berempat berjalan-jalan di pasar beberapa saat, mereka masih belum menemukan satupun produk jadi. Sebagian besar binatang eksotik yang menjual barang di sini tidak mengerti bahasa manusia. Mereka berkomunikasi dengan binatang eksotik lainnya melalui bentuk bahasa tubuh yang paling primitif. Faktanya, tidak peduli apakah itu di prefektur Outre atau prefektur pengumpulan roh, mayoritas binatang eksotis peringkat 7 masih sekitar 70%, dan 30% sisanya adalah binatang eksotis peringkat 8. Wajar jika binatang eksotis peringkat 7 tidak memahami bahasa manusia. Namun, bahkan setelah lama mencari, mereka berempat masih tidak dapat menemukan air mata peri dan jantung bumi. Tentu saja, mungkin juga mereka berempat melewatkannya. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupanya. Kita bisa menjual barang di sini. Luan berpikir sejenak dan berkata, misalnya, pil transformasi bentuk. Kami menjual pil transformasi bentuk, tetapi Anda harus menggunakan air mata roh bunga dan jantung bumi untuk menukarnya. Mereka bertiga mengangguk. Ini memang sebuah solusi. Master Aliansi, mari kita pergi ke kamar dagang di kota ini untuk melihatnya, kata Cheng Ping. Luan mengangguk setuju. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang pasar, jadi sebaiknya mereka pergi ke kamar dagang dan bertanya langsung. Mereka berempat meninggalkan pasar dan segera sampai di Kadin setelah menanyakan arah. Kamar dagang itu sangat besar dan tampak sangat megah. Tampaknya ras yang menguasai kota ini memiliki selera yang bagus. Setelah mereka berempat masuk, Luan segera menemukan seorang anggota staff dan bertanya. Maaf, apakah air mata roh bunga dan hati bumi ada di kamar dagang? Luan bertanya. Anggota staff segera berkata, tidak. Luan tercengang saat mendengar itu. Ia tidak menyangka Kadin tidak memiliki kedua materi tersebut. Dia bertanya, kapan kamar dagang akan memilikinya? Atau bisakah saya pergi ke tempat lain untuk membelinya? Tidak ada yang akan menjualnya. Anggota staff segera berkata, sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang ini. Begitu Anda mendapatkannya, semua orang akan menyimpannya sendiri. Siapa yang akan menjualnya? Hati Luan menegang saat mendengar itu. Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Kalau begitu, apakah kamu punya informasi tentang keduanya? Luan menarik napas ringan dan bertanya, aku akan pergi mengambilnya sendiri. Ada beberapa informasi. Anggota staff itu menganggup dan berkata, biarkan saya memeriksa Anda. Terima kasih, kata Luan. Anggota staff itu pergi dan kembali setelah sekitar lima menit dengan sebuah buku di tangannya. Dia melihat konten rekaman dan berkata, saat ini, kami memiliki total enam lokasi roh bunga langit samudera. Ada dua lokasi di jantung bumi. Selain itu, kami hanya memiliki lokasi kasar di jantung bumi. Lagi pula, ia bisa bergerak. Luan sangat gembira saat mendengar itu. Tidak peduli apa, dia akhirnya mendapatkan informasi tentang dua harta karun ini. Apakah ada roh bunga langit laut yang sudah dewasa? Luan bertanya lagi. Anggota staff melihat ke mobil itu lagi dan mengangguk. Iya, dua di antaranya sedang dalam tahap dewasa dan bisa mendapatkan air mata roh bunga. Saya ingin informasi tentang mereka. Luan segera berkata, berapa harga yang kamu jual? Anggota staff menutup bukunya dan berkata, Barter, apa yang Anda miliki sebagai imbalan atas informasi saya? Luan membuka cincin luar angkasanya. Dia tidak mengeluarkan ramuan apapun untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu. Sebaliknya, dia mengeluarkan inti kristal dari binatang aneh laut dalam yang dia bunuh tadi malam. Apa ini cukup? Luan bertanya dengan nada serius. Ketika anggota staff melihat inti kristal, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat berkata, Primordial si jade. Apakah kalian membunuhnya? Luan tidak menjawab tetapi berkata, Kamu tidak perlu tahu dari mana asalnya. Aku akan menggunakannya untuk menukar informasi tentang dua air mata roh bunga dan dua hati bumi. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Anggota staff memandang mereka berempat dengan kaget. Luan dan yang lainnya tidak tahu apa arti Primordial si jade, tapi dia tahu. Primordial si jade adalah salah satu binatang aneh terkuat di laut dalam. Itu mirip dengan ras harimau surgawi dan selalu menjadi binatang aneh yang menyendiri. Ia memiliki pertahanan yang tangguh dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika seekor binatang aneh sendirian dan bertemu dengan diok laut purba, ia hanya bisa melarikan diri. Namun, inti kristal Primordial si jade selalu berharga dan bahkan tak ternilai harganya. Ia, anggota staff itu dengan cepat berkata, tentu saja. Anggota staff segera mengeluarkan peta dan segera menandainya. Ia berkata, biru adalah lokasi roh bunga langit samudera dan merah adalah wilayah jantung bumi. Luan mengambil peta itu. Peta itu sangat detail dan menandai lokasi negara pengumpulan roh dan jarak spesifiknya. Setelah mereka berempat dengan cepat membaca dan menghafalnya, Luan menyimpan petanya dan berkata kepada anggota staff, kamu harus memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke mereka. Terlalu merepotkan untuk bepergian, kirimkan kami ke sana. Biasanya, anggota staff tidak akan setuju, tetapi Primordial si jade terlalu berharga. Dia bahkan bersedia membuka susunan teleportasi untuk Luan. Dia segera menganggup dan berkata, oke, ikut denganku. Anggota staff membawa Luan dan tiga lainnya ke bagian dalam kamar dagang. Mereka segera tiba di sebuah ruangan kosong yang besar. Ruangan seperti ini tanpa item apapun pada dasarnya adalah tempat di mana susunan teleportasi dipasang. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ruang yang kacau di ruangan ini. Anggota staff berjalan ke tengah dan mengangkat tangannya. Segera, susunan teleportasi diaktifkan. Dia berbalik dan berkata kepada mereka berempat, ini adalah susunan teleportasi yang mengarah ke salah satu tempat. Roh bunga langit samudera berada di laut dalam. Mendengar kata-kata anggota staff itu, Luan berbalik dan melihat mereka bertiga. Roh bunga langit kelautan berada tepat di depan mereka. Semua orang menjadi semakin gugup. Karena kamu bersedia memberiku penghasilan sebanyak itu, aku juga akan menjadi orang baik. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Anggota staff melihat ke arah mereka berempat dan berkata, lingkungan di sekitar roh bunga langit samudera yang sudah dewasa benar-benar merupakan medan perang. Dengan hanya empat ular sepertimu, aku menyarankanmu untuk menjauh. Mendengar kata-kata anggota staff itu, mata Luan menyipit. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung melangkah ke susunan teleportasi. Sosok Luan menghilang, menyebabkan tiga orang di belakangnya gemetar. Mereka bertiga saling memandang. Tanpa ragu-ragu, mereka segera mengikuti Luan dan memasuki susunan teleportasi. 1929 Di Laut Dalam Laut Utara Kedua Lingkaran sihir transmisi muncul di atas laut, dan Luan serta tiga orang lainnya keluar dari sana satu demi satu. Jaraknya hanya kurang dari seratus kaki dari laut. Lingkaran sihir pemancar di belakang mereka menghilang. Melihat laut di bawah kaki mereka, mereka berempat merasa berat hati. Selanjutnya, mereka akan menghadapi krisis besar, yang kemungkinan besar akan berakibat fatal. Tidak ada yang tidak takut mati, tapi setidaknya mereka berempat takut akan kematian. Mereka berempat telah memasang lingkaran sihir transmisi di atas laut, sehingga mereka bisa melarikan diri kapan saja jika terjadi krisis yang fatal. Kemudian, Luan melihat ke arah mereka bertiga dan berkata dengan suara serius, roh bunga langit laut mempunyai masa kedewasaan selama satu bulan. Sekarang laut begitu tenang, kemungkinan besar ia telah melalui pertempuran dan berada di bawah kendali beberapa binatang aneh. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati dan tidak berpisah. Mereka bertiga mengangguk. Saat ini, tidak ada seorang pun yang bercanda tentang kehidupannya sendiri. Ayo pergi. Luan berkata dengan suara rendah. Segera, mereka berempat bergegas ke laut dan bergegas menuju laut dalam. Sepuluh ribu kaki. Dua puluh ribu kaki. Tiga puluh ribu kaki. Setelah memasuki laut, cahayanya hanya bertahan sesaat sebelum ditelan kegelapan. Ketika mereka berempat akhirnya sampai di dasar laut, mereka berhenti. Alasan berhentinya sangat sederhana. Itu karena ada banyak binatang aneh laut dalam yang besar di dasar laut, yang berada sekitar 40 ribu kaki di bawah permukaan laut. Di tengah binatang aneh laut dalam itu, ada sekuntum bunga yang memancarkan cahaya biru. Itu adalah roh bunga langit samudera. Roh bunga langit samudera memiliki diameter 100 kaki. Itu sangat besar, tapi dibandingkan dengan binatang aneh itu, ukurannya sangat kecil. Pada saat ini, sepuluh kelopak roh bunga langit laut terbuka sepenuhnya, memperlihatkan tubuh bulat di dalamnya. Cahaya biru memancar dari benda bulat ini. Cahayanya menyebar jauh dan luas, dan bahkan tempat di mana Luan dan mereka bertiga berdiri pun diterangi. Luan dan tiga lainnya hanya melirik roh bunga langit laut, dan kemudian mata mereka tertuju pada binatang aneh itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan. Sebanyak delapan binatang aneh mengelilingi roh bunga langit laut. Pada saat ini, mereka semua memancarkan permusuhan yang besar saat mereka melihat ke arah Luan dan mereka bertiga lainnya. Luan juga melihat ke delapan binatang aneh ini dengan ekspresi serius. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka semua berasal dari ras yang sama. Binatang aneh ini tampak seperti ikan, tetapi memiliki dua tangan. Panjangnya sekitar 1.600 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi yang sangat tebal. Selain itu, ada zat berminyak khusus pada armor tersebut. Tidak hanya itu, setiap Wonder Beast memegang senjata yang sangat besar di tangannya, seolah-olah itu terbuat dari tulang Wonder Beast lainnya. Bentuknya seperti sabit, dan bilahnya penuh dengan gigi gergaji. Hanya dengan melihatnya saja akan menimbulkan rasa takut di hati orang-orang. Lebih penting lagi, kekuatan delapan binatang mistis ini. Masing-masing dari delapan binatang aneh ini memiliki kekuatan di atas Orde Kedelapan Pertengahan, dan tiga di antaranya bahkan berada di sekitar Orde Kedelapan Akhir. Perlu dicatat bahwa ada kesenjangan antara guru Tao dan binatang eksotis pada tingkat yang sama. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah antar spesies. Untungnya manusia punya lebih banyak jurus, terutama Dong Hua Sun. Dengan Fate Wheel tingkat atas, dia tidak dirugikan. Dia bahkan mungkin punya beberapa kelebihan. Namun, bahkan jika dia memiliki kelebihan, mustahil baginya dan Cheng Ping untuk menang melawan tiga monster aneh Orde Kedelapan. Satu musuh lagi hanyalah kerugian yang fatal. Akan lebih baik jika mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Mengambil sepuluh ribu langkah mundur, bahkan jika Dong Hua Sun dan Cheng Ping benar-benar beruntung dan benar-benar dapat menahan tiga binatang aneh Orde Kedelapan atau bahkan menang, bagaimana dengan lima binatang aneh Orde Kedelapan yang tersisa? Luan dan Seng, R hanyalah dua orang. Bagaimana mereka bisa bertarung? Tuan Aliansi, Cheng Ping menatap delapan binatang aneh di kejauhan dan berbisik kepada Luan, situasinya tidak baik. Kita tidak bisa memancing di perairan yang bermasalah. Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Itu benar. Mereka awalnya ingin memanfaatkan pertempuran kacau antara binatang aneh untuk melihat apakah mereka bisa mencurinya. Namun, sekarang hanya tersisa satu ras binatang aneh. Targetnya jelas. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelinap masuk. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain? Dong Hua Sun juga berkata, apakah tidak ada tempat lain? Sebagai anggota tim, keduanya sempat melontarkan usulan seperti itu. Selain itu, mereka adalah kekuatan utama. Luan tidak mungkin keras kepala. Mari kita bertanya dulu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dari kejauhan, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Aku hanya ingin air mata roh bunga. Bisakah kita bicara? Suara Luan terdengar jauh di laut dan langsung mencapai telinga binatang aneh yang berjarak tiga ribu kaki. Delapan binatang aneh itu saling memandang. Mata mereka dipenuhi keraguan dan niat membunuh. Hati Luan menegang saat melihat ini. Binatang aneh ini tidak dapat memahami yu yan manusia. Mundur. Luan segera berkata. Mereka bertiga segera menganggup dan dengan cepat terbang menuju laut. Mereka berempat senang karena delapan binatang aneh itu tidak mengejar mereka. Lagipula, jika seseorang pergi, roh bunga langit laut mungkin akan diambil alih oleh ras lain. Luan dan tiga lainnya dengan cepat kembali ke permukaan laut dan kembali ke negara pengumpulan roh melalui susunan teleportasi. Mereka berempat kembali ke kamar dagang dan mencari staff sebelumnya. Mereka meminta staff untuk membuka susunan teleportasi berikutnya untuk roh bunga langit laut. Staff tidak menolak dan langsung membukakannya untuk mereka berempat. Namun, sebelum mereka berempat pergi, dia berkata, Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sini. Mereka berempat merasakan hati mereka menegang saat mendengar ini. Namun, mereka tetap masuk bersama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di lautan di laut utara kedua. Susunan teleportasi dibuka, dan luan serta tiga lainnya muncul dari sana. Saat mereka berempat muncul, kekuatan mengerikan telah mencapai mereka. Mereka berempat bahkan tidak sempat bereaksi. Perlu diketahui bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka saat melewati susunan teleportasi. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan koneksi susunan teleportasi. Oleh karena itu, mereka berempat sama sekali tidak berdaya. Mereka semua tercengang. Gemuruh. Mereka berempat segera dikirim terbang menuju langit yang jauh. Luan segera mengeluarkan seteguk darah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Gemuruh. Ledakan mengerikan itu tidak berhenti. Luan langsung terlempar 40 ribu kaki ke langit karena serangan tadi. Dia berdiri di langit dan memandangi laut di bawah. Dia hanya bisa terkesiap. Dia salah. Pertarungan kacau yang dia bayangkan benar-benar berbeda dari pertarungan kacau yang sebenarnya di dunia nyata. Laut dalam radius ratusan mil benar-benar mengalami ledakan dahsyat saat ini. Permukaan laut telah turun setidaknya 20 ribu kaki karena ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, agar tidak melukai roh bunga laut, binatang aneh itu memilih untuk bertarung di dekat permukaan laut. Oleh karena itu, Luan dan tiga lainnya terkena serangan segera setelah mereka muncul. Mereka berempat telah membantu binatang aneh lainnya untuk menerima serangan, tapi mereka terluka karena kecelakaan. Saat ini, mereka berempat berada di langit. Melihat pertempuran kacau di bawah, mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Di bagian laut ini, setidaknya ada 100 binatang mistik kelas 8 yang bisa dilihat. Jumlah tersebut jauh di luar imajinasi mereka. Biarpun mereka berada dalam pertarungan yang kacau, peluang sukses mereka pada dasarnya nol. Di bawah serangan sebesar itu, mereka tidak bisa mendekati roh bunga laut secara diam-diam. Roh bunga kelautan harus dijaga oleh banyak binatang aneh dari berbagai ras. Oleh karena itu, kalaupun mereka benar-benar dekat dengan Oceanic Flower Spirit dan berhasil, mereka akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Di satu sisi, ada 100 binatang aneh, sedangkan di sisi lain, hanya ada 8. Mereka tahu cara menghitung perbedaan yang begitu besar. Tiga lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar Luan. Chengping dengan cepat berkata, pemimpin aliansi, bahkan lebih mustahil lagi di sini. Luan menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir tempat ini tidak akan dihuni untuk sementara waktu. Ayo kembali dan diskusikan dulu. Mereka bertiga langsung menganggup. Luan dengan cepat mengatur arai teleportasi dan pergi. Segera, mereka berempat kembali ke negara pengumpulan roh. Dampaknya saja sudah menyebabkan mereka terluka parah. Mereka membutuhkan setidaknya satu hari untuk pulih dari cedera mereka. Luan memiliki teknik pengembalian surga, jadi dialah yang pulih paling cepat. Segera, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tiga lainnya hampir pulih dari lukanya setelah beristirahat. Mereka akan pulih sepenuhnya sebelum fajar besok. Mereka berempat duduk bersama dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Negara pengumpulan roh pasti memiliki lebih banyak informasi daripada kita. Luan berkata dengan serius, kemungkinan kita menemukan informasi tentang roh bunga laut yang bahkan tidak dimiliki oleh negara pengumpul roh sangatlah rendah. Pada dasarnya tidak mungkin. Mereka berempat menganggup. Memang sangat tidak realistis. Lagipula, mereka tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan saja. Ini akan membuang-buang waktu saja. Dua tempat. Kita harus memilih satu, kata Luan. Apakah kita memilih yang pertama atau kedua? Tentu saja yang kedua harus menunggu hingga pertempuran selesai sebelum kita mengambil tindakan. Jika tidak, kita hanya akan mendekati kematian. Mereka bertiga saling memandang, dan alis mereka penuh konflik. Akhirnya, setelah 10 menit, Cheng Ping menjadi orang pertama yang berbicara. Jumlah monster aneh yang tersisa setelah pertarungan di tempat kedua belum tentu sedikit. Terlebih lagi, monster aneh yang kalah mungkin mengawasi kita dengan iri dan kembali kapan saja. Cheng Ping menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, saya memilih tempat pertama. 1930. Setelah Cheng Ping berbicara, Dong Hua Sun juga mengangguk. Dia memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, saya juga memilih opsi pertama. Seng Er adalah seorang pemula di lautan dan pertempuran. Dia tidak keberatan. Dia akan pergi kemanapun yang dipilih orang lain. Mendengar perkataan Dong Hua Sun dan Cheng Ping, Luan berdiri dan berkata, Selamat istirahat malam ini. Besok pagi, kita akan berangkat ke tempat pertama. Dengan itu, Luan mengeluarkan ramuan dari cincinnya dan memberikan satu kepada mereka masing-masing. Dia berkata dengan serius, ramuan ini dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Setelah meminum obat mujarab, mereka bertiga merasa berat hati. Namun, karena mereka telah mengambil keputusan, tidak ada satupun dari mereka yang ragu. Mereka mulai bermeditasi dan memulihkan diri, bersiap untuk pertempuran keesokan harinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Langit sangat cerah. Kota kembali berisik. Setelah istirahat semalam, mereka berempat membuka mata. Mereka saling memandang dengan berat hati. Luan mengaktifkan formasi teleportasi. Mereka berempat masuk dan sampai ke sisi lain formasi teleportasi. Laut masih tenang. Namun, semakin tenang suasananya, semakin berat hati mereka. Luan menarik nafas dan berkata pada mereka bertiga, jangan lupakan rencana yang kita buat tadi malam. Mereka bertiga gemetar dan mengangguk sekaligus. Mereka teringat perkataan Luan tadi malam. Empat lawan delapan. Jumlah lawan kita hanya setengah. Kita harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan dirugikan. Tadi malam, Luan duduk di kamar kumuh dan berkata kepada mereka bertiga di bawah sinar bulan. Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Seng Er mendengarkan Luan dengan cermat. Meskipun Luan lebih lemah dari mereka, mereka sangat menyadari kemampuan tempur Luan yang sebenarnya. Jika Luan berada di level yang sama dengan mereka, bahkan jika Luan tidak memiliki roda takdir terhebat, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Satu-satunya keuntungan yang kami miliki adalah ukuran kami. Luan berkata dengan suara yang dalam, mereka terlalu besar dan gerakan mereka terlalu kuat. Selama kita berempat tidak berpisah, kita bisa memperlakukan mereka sebagai satu kesatuan. Kita bisa memanfaatkan ukuran tubuh kita untuk bertarung satu lawan satu atau satu lawan dua. Dengan cara ini, keuntungan kita akan terlihat jelas. Secara keseluruhan, rencana pertempuran kita adalah mengalahkan mereka satu persatu dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Luan berkata dengan nada serius, ini adalah tahap pertama pertempuran kita. Kita harus menghadapi setidaknya tiga binatang mistik di tahap ini. Di atas lautan, ketiga orang itu memikirkan kata-kata Luan, dan Dong Hua Sun berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, master aliansi. Luan menganggup dan menatap ke laut. Pindah. Ledakan. Mereka berempat langsung bergegas ke dalam air, menimbulkan suara keras. Delapan binatang aneh yang terletak 40 ribu kaki di bawah permukaan laut segera merasakan kehadiran musuh. Tubuh besar mereka gemetar saat mereka melihat ke permukaan laut. Apa yang terlihat di mata mereka adalah empat pilar air kecil yang mengalir turun dari atas, menuju ke delapan pilar itu. Kempat binatang aneh ini sangat besar. Bahkan keempat manusia itu sangat kecil di matanya. Delapan binatang aneh itu segera menyadari bahwa ini adalah manusia yang ada di sini kemarin. Mereka segera meraung, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh mereka. Gemuruh. Di antara delapan binatang mistis, empat di antaranya langsung menyerang empat manusia. Mereka segera melambaikan senjata di tangan mereka. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu bahkan membelah laut dan menebas ke arah empat manusia. Melihat ini, mata Luan sedikit menyipit. Meski ada empat serangan, setiap serangan terlalu besar dan tidak bisa digabungkan. Padahal, mereka berempat hanya perlu menghadapi satu serangan. Serang dan pertahankan bersama. Luan segera berteriak. Segera, mereka berempat mengangkat lapisan pertahanan, tetapi tidak satupun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Namun, mereka berempat menyusun lapisan pertahanan dan dengan mudah menetralisir serangan monster mistis peringkat delapan tahap akhir. Mari kita tutup jaraknya dulu. Luan berteriak lagi. Mereka berempat bergerak maju dengan cepat di dalam air. Empat binatang mistik mengepung Luan dan tiga lainnya. Namun keempatnya berukuran kecil dan selalu memiliki inisiatif. Mereka bisa memilih jalan mereka sendiri ke depan. Setelah memblokir serangan lain, mereka berempat telah tiba di depan salah satu binatang mistik peringkat delapan tahap akhir. Dibandingkan dengan tubuh raksasa dari binatang mistik, mereka berempat terlalu kecil. Segera, binatang mistis lain di sekitar mereka harus berhenti. Jika tidak, rekan mereka harus menanggung sebagian besar serangan. Namun, binatang mistis itu tidak bodoh. Di laut, ada juga binatang mistis yang kuat namun kecil. Mereka semua memiliki pengalaman bertempur. Binatang mistis peringkat delapan tahap akhir segera mundur, mencoba menjauhkan diri dari keempat manusia sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Namun, bagaimana Luan bisa membiarkannya lolos begitu saja? Dalam sekejap, Untayan Ki Ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk pita panjang yang mengarah langsung ke arah binatang mistis itu untuk menyelubunginya. Di saat yang sama, Cheng Ping juga langsung menyerang. Segera, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Tanaman merambat tiba lebih dulu, dan kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan mundurnya binatang mistis itu. Binatang mistis itu mengayunkan senjata di tangannya untuk memblokir tanaman merambat. Namun, itu hanya bisa memotong salah satunya, tapi tidak banyak. Bang! Bang! Dalam sekejap, lengan binatang mistis itu diikat oleh tanaman merambat. Sayangnya, lengannya dilindungi oleh baju besi. Jika tidak, duri beracun itu akan langsung melumpuhkan binatang mistis itu. Binatang mistis itu mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Harus diakui bahwa kekuatan binatang mistis ini sungguh menakutkan. Pada saat ini, Ki Ilahi akhirnya mencapai tubuh binatang mistik itu, membantu tanaman merambat mengendalikan tubuh binatang mistik itu. Mata Luan sudah diwarnai merah. Dalam pertempuran putus asa seperti itu, belas kasihan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka berempat terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Begitu mereka gagal, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Tubuh binatang mistis itu langsung dikendalikan oleh tanaman merambat dan Ki Ilahi. Di bawah kendali yang kuat, sosoknya yang mundur dihentikan secara paksa, dan ia bahkan tidak dapat melawan. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Dong Hua Sun dan Seng R untuk bergerak. Menara penekan langit, Dong Hua Sun meraung, dan cahaya kemasan segera meledak. Menara penekan langit langsung menyelimuti mereka berempat dan monster mistis peringkat delapan di depan mereka. Kekuatan penekan yang mengerikan segera mempengaruhi semua makhluk kecuali Dong Hua Sun. Sebagai binatang mistik terbesar di menara penekan langit, ia menanggung sebagian besar tekanan. Ada dua alasan pelepasan menara penekan langit. Pertama, untuk menekan kekuatan binatang mistis itu. Meski tubuhnya dibatasi, kekuatannya masih bisa dilepaskan. Dengan adanya menara penekan langit, binatang mistis ini tidak akan bisa bergerak dalam waktu singkat. Kedua, untuk mengulur waktu agar tujuh makhluk mistis di sekitar mereka tidak dapat mengganggu serangan berikutnya. Selanjutnya, adalah serangan Seng R. Mata merah muda Seng R bersinar terang, dan permata di dadanya juga memancarkan cahaya yang ekstrim. Seng R tiba-tiba menjerit, dan suaranya langsung menyebar, menyebabkan indra ilahi semua makhluk bergetar. Mengaum Binatang ganas berwarna merah muda muncul lagi, di dalam menara penekan langit. Kekuatan penekan menara penekan langit tidak berpengaruh pada binatang ganas berwarna merah muda ini. Binatang ganas berwarna merah muda itu meraung keras, dan tangan kanannya mencengkram tombak panjang itu dengan erat. Tubuhnya, yang bahkan lebih besar dari binatang mistik itu, dengan cepat mendekat, dan lengan kanannya yang memegang tombak panjang ditusuk dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Ledakan yang mengerikan dan tidak terlihat muncul, menyebar dengan cepat ke segala arah. Menara penekan langit sama sekali tidak dapat mempengaruhi penyebaran kekuatan ini, dan langsung menelan setiap makhluk dalam jarak seratus ribu kaki. Gemuruh Luan dan tiga orang lainnya segera merasakan sakit kepala yang hebat, dan bahkan Seng R pun merasakan hal yang sama. Namun, mereka sudah bersiap, dan mereka semua menanggungnya. Mereka berempat menatap binatang mistis peringkat delapan di depan mereka, dan melihat seluruh tubuhnya berhenti meronta, hanya menyisakan tubuh kaku yang tenggelam ke kedalaman laut. Kesuksesan Melihat ini, mereka berempat sangat gembira. Rencana mereka sungguh berhasil. Mereka telah membunuh salah satu dari tiga binatang mistik peringkat delapan tahap akhir, dan ini segera membuat mereka berempat merasa percaya diri untuk pertempuran berikutnya. Ini karena kerja tim mereka, dan terlebih lagi karena kekuatan Seng. Hal yang menakutkan tentang serangan Divine Sense Seng adalah ia dapat mengabaikan semua armor dan pertahanan fisik, dan mengabaikan kekuatan apapun, dan langsung menyerang lautan kesadaran dan asal mula lautan kesadaran. Ini adalah sesuatu yang tiga orang lainnya tidak bisa lakukan apapun yang terjadi. Jika bukan karena Seng R, mereka tidak akan mampu membunuh binatang mistis ini bahkan jika mereka mengendalikannya. Sekarang mereka memikirkannya, ketika Liu Yi pertama kali meminta Seng R untuk pergi bersama mereka, Dong Hua Sun dan Cheng Ping agak bingung dan bahkan tidak puas. Namun, sekarang tampaknya keberadaan Seng R sangatlah penting, dan dia sepenuhnya merupakan inti keberadaan tim. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk berbahagia. Mata Luan menjadi dingin, dan dia tidak melihat mayat itu sama sekali. Sebaliknya, dia langsung melihat ke arah binatang mistis terdekat. Pergi, Luan berteriak keras. Terima kasih telah menonton!